Intro Episode 1881-1890 Huo Ruli bahkan tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa pembicaranya adalah musuh lama alam dewa api, raja alam api keturunan. Dia menjawab dengan dingin, raja kerajaan kita sedang sakit, jadi saya menggantikannya. Hanya itu saja, Huo Ruli baru saja hendak pergi ketika sebuah suara mengejek memasuki telinganya. Saya belum pernah mendengar apapun tentang kenaikan Anda menjadi raja alam dewa api, Master Sekte Huo. Apakah Anda lupa memberitahu saya? Betapa tidak sopannya kamu? Hmm, apakah Anda Master Sekte Huo dari alam dewa api? Dia tahu Huo Poyun pasti akan melihat ini, Huo Ruli ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia menyerbu ke arah layar cahaya dan mengukir alam dewa api di atasnya. Ditambah lagi, Anda adalah penguasa raja kerajaan. Dia paling menghormati Anda dibandingkan kami semua, dan paling tidak hak Anda untuk melanggar lebih besar daripada hak kami. Tetapi itu adalah tanggung jawab Anda, bukan, tanggung jawab kami untuk melindungi alam dewa api apapun risikonya, kata Yan Juhai dengan ekspresi rumit di wajahnya. Lupakan melampaui otoritas kami, kami bahkan bisa menyerahkan nyawa kami jika itu berarti menjaga wilayah kami. Namun, Huo Ruli menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya hak untuk mewakili raja kerajaan saya. Sekte Master Huo, lakukanlah. Yan Wan Chang menghela nafas berat. Hanya kamu yang bisa. Ada tiga realem king bintang atas yang tidak seperti orang lain di sekitar mereka. Ragu-ragu untuk mencantumkan nama realem mereka di layar cahaya. Tidak hanya itu, setiap detik adegan itu diproyeksikan secara langsung ke seluruh alam dewa. Ini hanyalah pernyataan kesetiaan yang sederhana. Namun para realem king bintang atas praktis saling bertarung satu sama lain, hanya untuk menampilkan nama alam mereka di layar cahaya di tempat yang mencolok bahkan sedetik lebih cepat. Setelah raja alam bintang atas lainnya terbangun dari kesurupan mereka, mereka juga meledak ke arah layar cahaya dan mengukir nama alam mereka di tirai cahaya juga. Tak seorang pun ingin dianggap ragu-ragu, terutama karena Kaisar Yun sedang mengawasi mereka dari atas saat ini. Namun, kekuatan angkuhnya telah tenggelam ke dalam jiwa semua orang seperti langit yang runtuh, mencekik mereka seperti jutaan gunung, dan memadamkan bara terakhir perlawanan mereka sepenuhnya. Dia adalah Luo Guksi. Perhatian semua orang langsung dialihkan dari ketiganya dan tertuju pada pemilik suara itu. Apa yang mereka lihat adalah wajah terkenal yang tidak akan berani dilupakan oleh realem king manapun, pekikan mengerikan disertai suara ruang yang hancur. Itu adalah suara seorang wanita, namun kehancuran dan kebencian dibaliknya menyebabkan bulu kuduk semua orang berdiri tegak. Orang iblis tercelah, kamu, seorang Kaisar. Kamu akan dihukum oleh surga. Letusan tiba-tiba dari energi dalam yang luar biasa dahsyatnya, menembus lapisan ruang seolah-olah tidak lebih dari air. Semua realem king tingkat tinggi di sebelahnya juga diusir, tepat ketika perhatian semua orang tertuju pada selingan singkat ini, cahaya putih tiba-tiba meledak dari belakang kerumunan dan langsung menuju layar cahaya. Alam Dewa Api tidak memiliki niat seperti itu. Yan Wancang melangkah maju dengan tergesa-gesa dan berdiri bersama Huo Ruli. Namun, dia tidak cukup kuat untuk menahan tekanan spiritual dari semua realem king yang lebih tinggi di depannya, dan para kaisar dewa di atasnya. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang, dan semua protes yang ingin dia buat tertahan di tenggorokannya. Bagaimanapun, itu adalah sebuah fakta bahwa Raja Alam Dewa Api tidak menghadiri upacara penobatan akbar. Dia belum bertekuk lutut ketika realem king timur telah tunduk pada master iblis, dan dia hampir dieksekusi oleh Yun Che di Snow Song Realem. Satu salah. Satu cara terbaik untuk membangun kekuatan seseorang adalah dengan memberi contoh pada seseorang. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah alam api keturunan akan dihargai atas kontribusi mereka, dan alam dewa api akan dikambing hitamkan atas tindakan penghinaan mereka dan dihancurkan, dia bisa merasakan tatapan para raja kerajaan, para kaisar dewa, dan kaisar Yun sendiri yang membeku di lokasi ini. Huo Ruli tidak takut apapun sepanjang hidupnya, tetapi pada saat ini, dia merasa jiwanya hampir lepas dari ketegangan, dan biasanya dia lelehan darah panas mendingin menjadi es. Sampai saat ini, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun karena tekanan berat dari kehadiran kaisar Yun. Itulah sebabnya keributan itu menarik perhatian setiap pasang mata. Tapi alih-alih melakukannya, dia mengirim master sekte kecil untuk mewakilinya. Suara desjen dan fire realm king tiba-tiba berubah menjadi parah. Ini jelas merupakan tindakan penghinaan terhadap keagungannya. Apa yang ingin kamu katakan, alam dewa api? Namun, ada perbedaan besar antara Luo Guksi yang mereka ingat dan yang mereka lihat saat ini. Sebagai permulaan, dia tampak seperti telah menua dalam waktu yang sangat lama. Rambutnya setengah putih, ada cincin hitam di sekitar matanya, dan wajahnya sangat berubah. Ekspresi buruk Luo Guksi membeku ketika kekuatannya menghilang sebelum dapat menghancurkan layar cahaya. Penindasan terhadap kekuasaan terjadi secepat kemunculannya. Itu terjadi begitu cepat sehingga bahkan para divine master tidak dapat bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Kekuatan ketiga leluhur Yama melahap seluruh ruang Luo Guksi ledakan yang membelah seolah itu bukan apa-apa. Kelihatannya semudah mengepulkan asap. Faktanya, jika Ratu Iblis tidak memerintahkan mereka untuk mencegah setetes darah kotornya menodai upacara, mereka tidak akan pernah merendahkan diri untuk menyerangnya bersama-sama. Tidak ada yang meragukan kekuatan Luo Guksi. Tapi dia mungkin saja masih anak-anak sebelum ketiga leluhur Yama. Saat dia bertindak, ketiga leluhur Yama segera memanggil kekuatan mereka dan masing-masing melepaskan gumpalan energi hitam dari atas. Luo Guksi telah menunggu kesempatan sempurna seperti ini. Demikian pula, mereka telah siap untuk berangkat sejak awal. Pada saat inilah mata ketiga leluhur Yama bersinar dengan cahaya hitam. Namun, hal itu terjadi terlalu tiba-tiba dan memang benar ketika semua orang terganggu oleh hal lain. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Realem King yang lebih tinggi untuk menghentikannya. Layar cahaya adalah daftar semua alam yang telah bersumpah setia kepada Kaisar Yun. Jika itu dihancurkan di depan mata setiap pria dan wanita di seluruh primal chaos, itu pasti akan memberikan pukulan telak terhadap citranya. Layar cahayanya adalah cerita yang sama sekali berbeda. Tidak ada kemungkinan ia akan bertahan dari serangan berkekuatan penuh dari Luo Guksi. Tentu saja, Yun Che dikelilingi oleh para Kaisar Dewa. Dia tidak perlu mengangkat satu jari pun, dan sepuluh Luo Guksi tetap tidak akan mampu melukai sehelai pun rambut orang itu. Meskipun wajahnya berubah, kekuatannya tidak berkurang sedikit pun. Sebagai mantan praktisi terkuat di bawah kerajaan-kerajaan wilayah timur, serangannya memiliki kekuatan untuk membelah gunung dan membelah langit itu sendiri. Mungkin itu karena para Kaisar Dewa berada terlalu tinggi di langit, tapi mereka sepertinya tidak menyadarinya sampai dia mengungkapkan dirinya juga, entah bagaimana, tidak satupun dari mereka yang menyadari keberadaannya sampai sekarang. Dia pasti menggunakan semacam metode aneh untuk menutupi auranya. Jika bukan karena aura uniknya, tidak ada yang bisa menandingi penampilannya saat ini, hingga Fairi Guksi. Raja alam langit terselubung, Lu Zhou, tiba-tiba berlutut, mengisi tenggorokannya dengan energi yang sangat besar, dan meraung sekuat tenaga. Kekuatan ilahi yang mulia adalah maha kuasa dan mencakup segalanya, dan wanita gila itu, Luo Guksi hanyalah seekor semut di hadapannya. Tidak ada dosa yang lebih besar di bawah langit ini selain menentang Kaisar Yun, dan semua orang yang mencobanya akan menemui kematian yang paling parah. Jika Luo Guksi yang kuat dapat dimusnahkan dalam sekejap, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh mereka yang lain? Kaisar Yun baru saja membuktikan tanpa mengangkat satu jari pun bahwa perlawanan dan angan-angan dari para praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya adalah bahan bakar untuk lelucon paling lucu dan paling bodoh di seluruh alam semesta. Namun, apalagi, pembunuhan itu terjadi tepat di depan mata dari para realem king yang lebih tinggi hadir pada upacara tersebut, dan semua praktisi mendalam menonton proyeksinya sekarang. Hal itu menimbulkan rasa teror di hati mereka yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Orang seperti itu telah dihancurkan dengan begitu cepat dan mudah sehingga mereka bisa salah mengira dia sebagai belalang di pinggir jalan. Upaya balas dendamnya yang kejam dan menakutkan tentu saja sesuai dengan reputasinya juga, Luo Guksi, Divine Master tingkat 9 puncak, adalah mantan praktisi mendalam terkuat di bawah kerajaan wilayah timur dan yang terbaik dari semua raja-kerajaan yang lebih tinggi. Praktis tidak ada seorang pun yang belum pernah mendengar namanya, kesunyian yang mematikan menyelimuti ruang di bawah kota Kaisar Yun, seperti yang dijanjikan. Tidak ada satupun Luo Guksi yang tertinggal, beberapa badai hitam segera muncul entah dari mana, menyambar debu berlian sebelum sempat berhamburan, dan membawanya ke tempat yang sangat jauh di mana indera manusia tidak dapat menjangkaunya. Musuanyin kemudian melihat ke belakangnya dan berbicara dengan suara dingin, singkirkan debu mayat. Itu tidak akan mencemari tanah ini. Bahkan tidak ada satupun jejak darah, cahaya biru tua menyebar ke seluruh tubuh Luo Guksi dengan kecepatan luar biasa hingga dia berubah menjadi patung beku. Kemudian, dia berhamburan ke dalam awan debu berlian di hadapan banyak pupil yang mengecil, ding. Di kota Kaisar Yun, Musuanyin mengangkat jarinya dan membuat gerakan mengetuk. Gambar seekor burung phoenix S melintas di atas Luo Guksi, dan Tapi dia, Mei Yin di Fine Maiden, Sui Mei Yin di anugerahi gelar, Consort Sound. Dia akan tinggal di Color Sound Palace, Kaisar Dewa Langit Brahma, Yun Kianying di anugerahi gelar, Permaisuri Bayangan. Dia akan tinggal di Sileksado Palace, Dewa Bintang Serigala Surgawi, Sing Wu di anugerahi gelar, Bintang Permaisuri. Dia akan tinggal di Istana Bintang Pelangi. Penyihir Jiesin, Penyihir Jieling, Penyihir Ye Li, Penyihir Yao Dai, Penyihir King Ying, Penyihir Lanting, Penyihir Hua Jing, Penyihir Yu Wu, dan Penyihir Canyi akan dijadikan selir kekaisaran Kaisar Yun dan pelayan eksklusif Permaisuri Chi. Mereka akan membantu Kaisar dan Permaisuri memenuhi kebutuhan mereka. Namun, Kaisar Permaisuri Yun telah dianugerahi kekuatan yang hampir setara dengannya. Sejak zaman kuno, tidak ada Permaisuri di tingkat manapun yang pernah berbagi kekuasaan yang setara dengan penguasa mereka. Tidak peduli apa sebutan mereka, Ratu, Permaisuri, Ibu Suri, atau Manajer Harem, mereka tidak boleh ikut campur dalam urusan pemerintahan, dan begitulah. Chi Wu Yao akan dinobatkan sebagai Permaisuri Agung. Dia dianugerahi kekuatan untuk memerintah keempat wilayah dewa, memanfaatkan sumber dayanya, dan mengendalikan kehidupan makhluk apapun sesuai keinginannya. Mereka yang menentang Permaisuri akan diperlakukan seolah-olah mereka telah menentang Kaisar sendiri. Setelah melirik Yun Che dengan hati-hati dan bertemu dengan Ratu Iblis, sambil menatap sejenak, Ki Tian Li bangkit kembali dan melanjutkan pengumumannya. Berbeda dengan orang-orang di bawah kota Kaisar Yun yang panik, mereka yang berdiri di atasnya tampak sama sekali tidak terganggu. Sebagai Raja Alam Dewa Api, Huo Poyun harus memahami konsekuensi dari ketegarannya, bahkan mungkin kebodohannya. Di mata banyak orang, alam bintang atas adalah keberadaan yang tidak dapat diatasi. Tetapi bagi Yun Che, mereka rendah hati tempat terbaik. Kelelahan mereka hanya bertahan selama beberapa tarikan napas sebelum kecemasan yang luar biasa menekan hati mereka. Setelah selingan singkat namun menggetarkan hati itu, tidak ada lagi yang memperhatikan alam dewa api. Sementara itu, Huo Ruli, Yan Juhai, dan Yan Wancang menghela nafas lega. Luo Guksi jelas sudah merencanakan balas dendamnya sejak lama. Tapi bukan hanya dia gagal mendaratkan setitik debu pun pada Yun Che. Chi Wu Yao telah menggunakannya untuk memperkuat otoritas Yun Che dengan cara yang paling langsung dan mengintimidasi. Teriakan sepenuh hati Lu Zhou berhasil mematahkan kesadaran para Raja Alam tingkat tinggi dan membuat mereka berlutut. Bahkan saat mereka meneriakan sumpah setia, mereka tidak bisa menghilangkan rasa takut di jiwa mereka untuk waktu yang lama. Kemudian, mata mereka melebar seperti piring, dan rahang mereka menyentuh lantai dengan suara yang menggema. Terima kasih. Di Snow Song Realem, kerumunan yang sudah terdiam tiba-tiba membeku, lebih dari separuh Realem King tingkat tinggi mendonga kaget begitu mereka mendengar ini. Beruntung bagi mereka, mereka mempunyai pikiran, atau lebih tepatnya kekurangan pikiran, untuk tetap tutup mulut. Snow Song Realem King, musuhanyin dianugerahi gelar, Consort Ice. Dia akan tinggal di Ice Phoenix Palace, penyihir, dewa bintang, dewi wanita, dan bahkan kaisar dewa. Setiap nama adalah bintang yang bahkan tidak berani diimpikan oleh guru ilahi seumur hidup. Namun, mereka semua akan menjadi permaisuri kaisar agung. Kaisar dewa laut dalam, Chang Suhe dianugerahi gelar, permaisuri rahmat. Dia akan tinggal di Istana Suhe. Sebuah biro penegakan, akan dibentuk di setiap alam bintang atas, alam bintang tengah, dan alam bintang bawah di empat wilayah ilahi. Ia akan bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di seluruh dunia. Sementara itu, Ki Tian Li masih melanjutkan pengumumannya, tapi itu masuk akal. Dia benar-benar telah mati dan hidup kembali. Tidak ada lagi yang tersisa di dunia ini yang dapat memutuskan ikatan antara dia dan Yun Che, apalagi sesuatu yang sepele seperti penghakiman masyarakat. Kembali ke kota kaisar Yun, Mo Bing Yun melirik penasaran ke arah adiknya dan menyadari bahwa dia sama sekali tidak terganggu oleh keterkejutan yang terlihat dari para realem king. Bahkan debu berlian yang beredar di sekelilingnya tidak terganggu sedikitpun. Hal itu membuat Mu Huan Zi benar-benar terdiam. Che, Mu Tan Zi mendecakan lidahnya dengan nada menghina. Fake suemu sendiri sangat tergila-gila pada kaisar Yun. Sangat munafik. Mu Huan Zi menepis lengan Mu Tan Zi, namun kemarahan di wajahnya belum hilang. Saya pikir kanon penobatan Dewa Phoenix S membekukan emosi seseorang sepenuhnya pada puncak kultivasi. Jadi mengapa Master Sekte itu? Mu Tan Zi menutup mulut temannya dengan S tepat sebelum dia melakukan perbuatan sesat. Apakah kamu mencoba untuk mati? Itulah kaisar Yun bagimu. Mu Huan Zi mengertakkan gigi. Yun Che, kamu animasi. Em, aku sudah mengetahuinya. Bumam Mu Tan Zi sambil menghela nafas. Tindakan dan keputusan Mu Suanyin yang tidak wajar saat itu semuanya masuk akal sekarang. Lagi pula, mereka ada di sana secara langsung ketika upacara pemuri dan berlangsung. Tentu saja, Sekte Divine Eyes Phoenix. Memiliki reaksi terbesar dari semua orang yang hadir. Hanya ada keheningan yang mengejutkan di bawah kota kaisar Yun. Jika ada yang keberatan dengan tawaran tersebut, mereka tidak menyuarakannya. Bagaimanapun, Yun Che saat ini berdiri di atas setiap makhluk hidup di alam dewa, dan peraturannya dapat ditulis ulang sesuai keinginannya. Lupakan menjalin asmara dengan tuannya. Dia bisa melakukan yang jauh lebih buruk dari itu, dan tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Itu adalah pengorbanan yang sedemikian rupa sehingga siapapun yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri pasti bertanya-tanya apakah mereka benar-benar melakukannya. Lebih dari sekedar guru dan murid. Beberapa tahun yang lalu, Mu Suanyin benar-benar membela Yun Che sampai mati di luar bintang kutub biru. Itu adalah pilihan dan tindakan yang mempertaruhkan keberadaan Snow Song Realm itu sendiri. Seluruh dunia tahu bahwa Mu Suanyin adalah guru Yun Che. Namun, guru iblis tidak hanya memberi mereka status yang setara dengan wilayah ilahi, praktisi mendalam di wilayah utara, tetapi dia bahkan menghentikan mereka untuk melampiaskan kebencian lurus mereka. Ini khususnya berlaku untuk wilayah ilahi utara. Itu adalah kebencian seluruh wilayah ilahi yang telah terakumulasi selama 1 juta tahun. Sebagai pemenang, Yun Che bisa mengangkat wilayah ilahi utara di atas semua wilayah ilahi lainnya hanya dengan kata-katanya. Dia bisa memberi mereka kebebasan mutlak untuk menginjak-injak semua wilayah dewa lainnya seperti yang telah mereka derita selama jutaan tahun, karena Yun Che telah dihianati oleh tiga wilayah dewa dan telah kembali dengan wilayah ilahi utara di belakangnya. Semua orang bahkan takut membayangkan pembalasan yang akan dia lakukan seolah-olah alam semesta sendiri telah menghela nafas lega secara kolektif. Energi mendalam yang gelap hanyalah sebuah cabang dari semua energi mendalam yang ada di alam semesta ini. Tidak ada yang lebih baik atau lebih benar dari yang lain. Oleh karena itu, semua praktisi yang mendalam dilarang mendiskriminasi, menyakiti, atau mengasingkan seorang praktisi yang mendalam yang gelap mulai sekarang. Semua praktisi yang mendalam yang gelap diharuskan untuk meletakkan kebencian mereka dan hidup dalam harmoni dengan tetangga baru mereka juga. Siapapun yang menyakiti praktisi mendalam lainnya tanpa alasan atau alasan yang baik akan dihukum sama. Setelah pengumuman yang mengejutkan itu adalah pengumuman berbagai peraturan, keheningan mutlak mendominasi seluruh alam dewa. Tidak ada satu orang pun, terutama para penguasa, yang tidak memahami apa arti pembentukan, biro penegakan, dan penegak hukum. Itu berarti kepala penegak hukum hingga penegak hukum terendah di alam bintang yang lebih rendah akan segera mencengkeram setiap inci alam dewa dalam cengkeraman maut atas nama Kaisar Yun. Bahwa pengumuman tersebut begitu singkat dan langsung pada intinya, hampir terasa seperti pernyataan yang meremehkan skala permasalahannya. Para penegak hukum hanya akan bertanggung jawab kepada Kaisar Yun dan Permaisuri Agung. Selanjutnya, Raja Kerajaan dan para penegak hukum akan saling mengawasi. Jika seorang penegak hukum diketahui melakukan kejahatan sendiri, mereka akan dianggap bersalah ganda. Praktisi alam dewa yang mendalam dilarang melecehkan alam rendah. Terlebih lagi, tidak ada sekte atau praktisi mendalam yang diizinkan melakukan perjalanan ke planet alam rendah tanpa terlebih dahulu melapor ke Biro Penegakan Hukum. Setelah semua yang dilakukan ras roh kayu untuknya, tidak ada bias atau pembayaran kembali yang dianggap juga banyak, seluruh keluarga Kerajaan roh kayu telah dibantai karena alasan yang buruk. Yang pertama dari dua orang yang selamat, Helin telah menyelamatkan nyawanya. Yang kedua, Helin telah meninggalkan air matanya di dalam hatinya dan rela mengikat dirinya sebagai roh racun untuk selamanya. Dia juga satu-satunya orang yang menyaksikan kejatuhannya dari kejayaan dan kembali ke keadaan semula. Alam dewa selalu melarang perburuan roh kayu, tapi Yunce telah menyaksikan keefektifannya dengan kedua matanya sendiri. Kaisar dewa tidak hanya tidak dikecualikan dari kejahatan berburu seorang roh kayu, tapi semua orang mulai dari penguasa domen hingga Raja Kerajaan akan dihukum berat karenanya. Harsh bahkan tidak menjelaskan aturan baru tersebut. Itu sangat bias dan sangat mendukung roh kayu, larangan baru terhadap perburuan roh kayu hanya bisa digambarkan sebagai hal yang mengerikan. Jika roh kayu diketahui telah terbunuh di suatu domen, semua orang mulai dari penguasa domen hingga Raja Kerajaan sendiri akan dihukum sangat parah. Roh kayu adalah makhluk paling murni di alam semesta dan merupakan anugerah dari dewa pencipta kuno. Oleh karena itu, tindakan berburu roh kayu dianggap sebagai dosa yang tidak dapat diampuni. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dijatuhi hukuman mati bersama sekte dan klan mereka, bahkan kaisar dewa pun tidak dikecualikan dari aturan ini. Burulah roh kayu, dan kamu akan mati. Mau tak mau mereka merasa bersyukur padanya meskipun mereka sendiri. Bahkan pembentukan penegak tiba-tiba terasa jauh lebih dapat ditoleransi daripada sebelumnya. Ratu Iblis, kaisar dewa, dewi wanita, bahkan para penyihir agung hanya layak menjadi selir kekaisarannya. Terjadi keheningan yang sangat lama. Raja Embun Beku Timur diam-diam berjalan ke sisinya sebelum berkata, Jika kamu bertanya padaku, kamu harus pergi. Pergilah ke wilayah ilahi selatan dan tunjukkan bahwa Anda memiliki keberanian untuk mengambil langkah pertama itu, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Jika tidak ada yang lain, saya tidak ingin putri saya jatuh ke kandang yang berbeda setelah wilayah ilahi utara baru saja lolos dari kandang mereka. Di tanah, Dongfang Hanwei, putri Eastern Frost sedang menatap proyeksi tersebut tinggi di langit dan mengatupkan tangannya di depan dadanya. Matanya tampak berkabut, dan pikirannya seolah-olah berada di mana saja kecuali di sana. Saat ini, semua orang sedang menonton proyeksi Yunce dan mendengarkan kaisar Kilin mendeklarasikan peraturan baru. Saat langit semakin gelap, upacara penobatan akbar yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menghancurkan setiap adat istiadat dan tradisi akhirnya tampaknya mendekati akhir, ini adalah suatu kehormatan yang tidak pernah dibayangkan oleh negara mereka yang sederhana sejak didirikan, apalagi diterima selama beberapa bulan terakhir, tak terhitung banyaknya ahli, hegemoni, dan bahkan raja-kerajaan yang mengunjungi negara kecil mereka dengan membawa hadiah besar. Mereka sangat rendah hati saat berada di hadapan Dongfang Hanwei. Hasilnya, hampir tidak ada dunia bintang menengah atau atas di lima reruntuhan nether yang belum pernah mendengarnya. Eastern Frost hari ini, bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa dia pernah meniduri putri dari menara tersebut. Dongfang Hanwei, Eastern Frost adalah sebuah negara kecil dan tidak berarti yang terletak di dunia reruntuhan timur. Kekuatan negaranya juga tidak banyak berubah selama bertahun-tahun. Namun, statusnya telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya karena satu fakta kecil, dikabarkan bahwa Master Iblis telah tinggal di Eastern Frost untuk waktu yang singkat ketika dia pertama kali tiba di wilayah ilahi utara, di sebuah negara kecil bernama Eastern Frost di wilayah ilahi utara, sementara Kilin Kaisar mengumumkan peraturannya kepada setiap makhluk hidup di empat wilayah ilahi. Dia akhirnya tidak mengambil langkah pertama itu, sekarang tinggal masalah waktu saja. Ketika penegak hukum bertambah kuat dan jaring besar terbentuk sepenuhnya, Yunce dan Chiwiau akhirnya akan memiliki kendali penuh atas seluruh alam dewa. Namun, pengungkapan biro penegakan yang ceroboh masih mencapai tujuan yang dimaksudkan. Hal ini kembali melukiskan lapisan kegelapan tebal di tiga wilayah dewa yang sudah mencekik. Kenyataannya, Yunce sendiri tidak tahu seberapa dalam pengaruhnya. Bagaimanapun, dia telah meninggalkan segalanya di sisi itu dalam perawatan Chiwiau. Namun, dia yakin Chiwiau belum menyelesaikan jaring yang akan menjalankan kendali mutlak atas semua alam bintang di tiga wilayah dewa. Secara fisik mustahil untuk mencapainya dalam waktu setengah tahun bahkan jika dia adalah dewa yang maha kuasa, tidak ada yang tahu seberapa dalam pengaruh Kaisar Yun. Tidak ada yang berani menebak. Apa yang mereka tahu adalah bahwa peraturan yang baru saja diumumkan akan menjadi perintah hidup baru mereka. Pilihannya adalah patuh atau mati. Mereka bahkan mungkin berdiri tepat di samping penegak dan tidak pernah mengetahuinya tentang hal itu. Ketika bayangan tatapan Yunce yang dingin dan tak henti-hentinya telah tertanam secara permanen ke dalam jiwa setiap praktisi alam dewa, ketika upacara penobatan akbar akhirnya mencapai akhir, dan ketika proyeksi itu akhirnya lenyap dari langit, orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa beberapa biro penegakan telah dibentuk di alam bintang mereka, era baru, seperangkat aturan baru, dan Kaisar Agung sejati pertama dalam sejarah alam dewa. Bertahun-tahun kemudian, ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya dan akhirnya meninggalkan dunia fana ini, batu giyok itu akan pecah dan memperlihatkan sehelai rambut. Tidak hanya itu, setiap warga Eastern Frost tahu bahwa raja mereka mengenakan batu giyok putih bersih di lehernya. Itu sangat normal, dan itu sama sekali tidak pantas untuk statusnya, tapi dia tidak pernah terlihat tampaknya. Dia tidak akan pernah menikah, dan dia akan tetap melajang bahkan sampai akhir hidupnya. Bertahun-tahun kemudian, setelah Dongfang Hanwei mewarisi tahta dari ayahnya dan menjadi Raja Frost Timur yang baru, dia akan menjadi penguasa besar yang dikenal memerintah dengan adil, menyatukan rakyatnya, dan membantu negaranya menjadi makmur. Dia akan meminjam kehadiran Yun Che yang tersisa dan mengubah Eastern Frost dari sebuah negara kecil menjadi negara sejati yang menempati salah satu sudut dunia. Yun Che belum pernah kembali ke alam reruntuhan timur atau Frost Timur setelah dia meninggalkan lima reruntuhan nether, dan dia tidak akan pernah kembali. Yun Che tidak akan membiarkan bahaya apapun menimpa Blue Pole Star lagi, itu agak ironis. Namun beberapa dunia bintang mengadakan perayaan besar setelah Raja Kerajaan mereka kembali ke rumah ketika Yun Che sendiri tidak melakukan hal semacam itu setelah upacara penobatannya yang akbar. Apapun alasan perayaan ini, kelegaan karena lolos dari nasib buruk, atau kegembiraan karena munculnya era baru, wilayah ilahi utara jelas bukan satu-satunya wilayah dewa yang menyambut kehidupan baru. Dia tidak sabar untuk kembali ke rumah. Tinggal tiga hari lagi sebelum ulang tahun Yun Wuxin yang ke-20, permintaan terakhir dewa jahat, tugasku, akar dari semua bencana, bencana itu sendiri dan segala hal lainnya, akhirnya semuanya berakhir. Ini memakan waktu terlalu lama, tapi setidaknya ini akhirnya berakhir. Sejak dia muncul di kota Kaisar Yun dan melemparkan bayangannya ke seluruh alam dewa, matanya yang dingin dan gelap tidak pernah menyimpang dari arah kutub biru bintang, tidak satupun dari ini penting bagi Yun Che, sungguh luar biasa bagaimana hal-hal tertentu seperti rumor bisa lepas kendali sepenuhnya hanya dalam waktu singkat. Ketika, tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, dan orang-orang di masa depan melihat kembali bagian sejarah ini, mustahil untuk mengatakan seperti apa catatan tertulis, sejarah resmi, nantinya, Yun Che dipuja di setiap alam bintang, alam raja yang ia musnahkan dikecam sebagai alam pendosa, dan alam yang dulunya sangat berdosa, Kaisar Dewa Surga Abadi yang terhormat disalibkan sebagai pendosa terburuk di alam dewa saat ini. Bahkan Raja Naga yang dulunya Maha Kuasa digambarkan sebagai naga jahat yang dihukum secara sah oleh Kaisar Yun, tidak hanya itu, tindakan mereka menyesatkan beberapa dunia bintang dengan berpikir bahwa mereka akan dihukum jika tidak merayakannya setelah upacara penobatan akbar, jadi satu perayaan bertambah menjadi sepuluh, sepuluh bertambah menjadi seratus, dan aratus tumbuh di setiap alam di tiga wilayah dewa. Skala perayaannya juga tidak main-main, seolah-olah mereka takut dunia tidak akan mendengar tentang mereka, artinya adalah mulai sekarang, dia akan mengawasi semua jenius yang lahir di antara empat wilayah dewa. Sama saja, Chi Wiyaw tidak akan membiarkan bahaya apapun menimpa Yun Che, bahkan jika kemungkinannya sangat kecil. Tidak sedikitpun, tidak sedikitpun, Yun Wuxin berbisik, jawabannya tidak ragu-ragu dan langsung. Itu dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam, tapi dia benar-benar tidak bisa merasakan sedikitpun kebencian di dalamnya. Tidak, Tuan? Yun Wuxin tiba-tiba mendonga dan bertanya dengan suara kecil, sudah lima tahun sejak dia pergi. Apakah Anda benar-benar tidak membencinya? Feng Su-er, Huff. Yun Wuxin menunduk dan menggigit bibirnya. Sepertinya dia tidak akan berada di sana, atau bersedih karenanya. Feng Su-er menggelengkan kepalanya dan berjalan ke arah Yun Wuxin dengan setengah senyum di wajahnya. Wuxin, lupakan memukulnya, kamu bahkan tidak tahu harus berkata apa ketika akhirnya bertemu dengannya. Bagaimanapun, memaksakan diri dan berlebihan adalah satu hal, terutama karena Anda lah yang memutuskan untuk menunggu sampai dia pulang sendiri. Juga, Lusa adalah ulang tahunmu yang ke-20. Kamu akan membuat banyak orang sedih jika mereka melihatmu terluka. Tidak, Yun Wuxin mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Aku hanya, ingin bisa mengukulnya lebih keras ketika dia akhirnya kembali. Feng Su-er menarik senyumnya sedikit dan bertanya perlahan, Akhir-akhir ini kamu telah bekerja sangat keras. Apakah kamu berencana mencari ayahmu di alam dewa lagi? Namun, angin panas bertiup tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Yun Wuxin hampir kehabisan energinya, tapi dia dengan keras kepala membiarkan api poeniksnya tetap menyala dan berkata, Saya bisa, masih melanjutkan, Tuan. Tidak jauh darinya, lautan api juga meredah dan menampakkan seorang wanita, keindahan seperti mimpi. Saat kain pakaiannya perlahan-lahan jatuh karena tarikan gravitasi, Dan api merah terakhir lenyap dari tangannya, Senyuman tipis yang bisa memikat seluruh dunia terlihat di bibirnya. Sangat bagus, Anda telah meningkat pesat dalam World Order of the Phoenix Sejak kondisi mental Anda berubah setengah tahun yang lalu. Sebentar lagi, tidak ada lagi yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Sepasang api phoenix saling terkait satu sama lain sebelum berubah menjadi ledakan besar. Teriakan burung phoenix yang bergema membelah udara, Dan sinar terik membelah lautan api menjadi dua. Setelah pancaran api berhenti, Ia padam dan menampakkan sosok langsing seorang wanita muda, gemuruh. Berguling di dalam penghalang adalah nyala api yang cukup panas Untuk membakar seluruh kekaisaran phoenix suci menjadi abu. Bahkan dengan penghalangnya, Api phoenix masih mewarnai langit menjadi merah, Tanah terlarang phoenix suci yang tidak dapat didekati. Hari ini penghalang merah besar telah dibangun untuk tujuan. Tertentu, bintang kutub biru, Benua langit yang mendalam, Kekaisaran phoenix suci. Yun Wuxin tidak bereaksi terhadap kata-katanya. Dia tampak membeku hingga seolah-olah seseorang telah mengubahnya menjadi batu. Perlahan, dia mengulurkan tangannya dan berbisik. Suer, Wuxin, aku pulang. Dia bisa merasakan blue pole star dengan kuat di bawah kakinya. Dia bisa melihat Feng Suer dan Yun Wuxin hanya beberapa meter darinya. Dia telah membayangkan momen ini dalam pikirannya berulang kali, Namun dia masih hampir kehilangan kendali atas dirinya ketika momen itu akhirnya tiba, Semuanya persis sama seperti yang diingatnya. Untuk sesaat, Rasanya mereka baru saja berpisah kemarin. Putihnya pakaian dan rambut hitam tampak sama seperti biasanya. Alisnya tampak seperti pedang tajam, Tetapi matanya terlihat cukup hangat untuk melulukan hati seseorang. Di bibirnya tergantung senyuman tipis yang selalu ia tampilkan saat berhadapan dengannya. Seseorang baru telah muncul di dalam penghalang Phoenix yang seharusnya mengisolasi segalanya. Dia berbalik. Dia bergerak sangat cepat sehingga pikirannya hampir lebih lambat daripada tubuhnya. Dia mendengar sesuatu. Untayan aura yang lepas menyebabkan sabuk merah Feng Shui menyentuh pipinya dengan lembut. Wuxin, menurutku, hadiah ulang tahunmu yang ke-20 akan menjadi hadiah terbaik dalam hidupmu. Feng Shui-er tanpa sadar mengulurkan tangan dan meraih erat pergelangan tangan Yun Wuxin. Dia tampak seperti sedang mencoba memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Tuan, Yun Wuxin mendongak kaget ketika aura tuannya tiba-tiba menjadi sedikit tidak terkendali. Apakah, apakah kamu memikirkannya lagi? Tiba-tiba, Feng Shui-er terdiam sepenuhnya. Kemudian, matanya mulai berkabut dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak ada cinta atau benci di dunia ini yang tanpa alasan. Kamu bilang kami bodoh, tapi jika kamu mengenal ayahmu, juga ibumu, dan aku, kamu akan tahu bahwa dia, dalam banyak kasus, adalah pria paling bodoh di seluruh dunia. Itulah sebabnya banyak di antara kita bersedia mengabdikan hati kami kepadanya selamanya. Feng Shui-er mengguncangnya kepala sambil tersenyum. Dahulu kala, ayahmu terdampar di primordial mendalam ark demi aku. Adapun ibumu, kematian mengikuti jejak dia dan ayahmu selama beberapa bulan yang mereka habiskan bersama dalam ujian Dewa Naga. Meski begitu, gagasan untuk menelantarkan ibumu tidak pernah terlintas di benaknya. Kejutan membuat Yun Wuxin terdiam sesaat sebelum dia bergumam, kamu sama saja dengan ibu, kalian berdua sangat bodoh jika menyangkut ayah. Sebelum dia menyadarinya, sebuah tangan hangat telah melingkari pergelangan tangannya yang halus dengan erat. Tatapan mereka bertemu, dan dia melihat kelembutan dan penyesalan mendalam di mata pria itu. Suir, aku membuat kalian semua khawatir, lagi. Jantungnya berdegup kencang untuk sesaat. Dia tidak bisa membayangkan apa yang telah dialami pria itu hingga berubah begitu banyak hanya dalam waktu lima tahun. Dahulu kala, matanya tak terbatas dan misterius seperti bintang. Itulah yang telah membuatnya tertarik padanya dan merantai hatinya pada pria itu selamanya. Tapi sekarang, pupil hitamnya terlihat sama seperti biasanya, tapi bintang-bintang telah memudar menjadi kegelapan pekat. Itu tampak seperti lubang hitam yang akan menyedot semua jiwa di dunia dengan satu pikiran. Tapi, pada pandangan pertama, sepertinya dia tidak berubah sama sekali. Feng Shui Er memperhatikan wajahnya dengan penuh kasih sayang saat dia berjalan ke arahnya. Kemudian, dia memperhatikan matanya, dan akhirnya, di hadapan ayahnya, dia menangis seolah dia telah berubah kembali menjadi anak kecil seperti dulu. Di hadapan keluarganya, dia adalah wanita yang pemarah dan anggun. Di hadapan, banyak orang, dia sama keren dan agungnya dengan ibunya sendiri. Bahkan dari jarak yang jauh, orang-orang takut tatapan mereka akan menodai citra murninya. Yun Wuxin sudah lama tidak dewasa lagi, gadis muda dan kekanak-kanakan seperti dulu. Dia adalah satu-satunya putri Yun Che dan seorang kultifator cara ilahi. Tidak diragukan lagi, dia adalah salah satu wanita paling penting di Blue Pole Star, dan dia dihormati dan dihormati oleh semua orang. Lima tahun kekhawatiran, kekhawatiran, ketakutan dan kebencian, semuanya telah berubah menjadi air mata bening yang membasahi dada Yun Che dalam waktu singkat. Perlawanan terakhirnya meninggalkannya sepenuhnya. Dia menempel pada ayahnya dan menangis untuk melepaskan semua emosi yang dia pendam selama ini. Perjuangannya semakin lemah hingga akhirnya, lengannya melingkari pinggangnya, dan wajahnya terkubur di dadanya. Kemudian, isak tangisnya yang tercekik berubah menjadi tangisan yang meledak-ledak. Yun Che terus memeluknya dengan lembut namun pantang menyerah. Dia menolak untuk melepaskannya tidak peduli seberapa keras dia berjuang, satu nafas berlalu, satu nafas lagi berlalu. Tiba-tiba, Yun Wuxin mulai meronta sekuat tenaga dan membenturkan dadanya dengan semua yang dia punya. Isak tangis tercekik keluar dari tenggorokannya dari waktu ke waktu. Semua rasa sakit dan penderitaan yang dia alami yang telah dilalui selama lima tahun terakhir larut menjadi asap tak berdaya yang tidak akan pernah menembus jiwanya lagi. Yun Che menariknya lebih dekat dan memeluknya sekuat yang dia berani. Pada saat itu, rasanya seolah-olah dunia sendiri memberinya kehangatan. Angin sepoi-sepoi hangat bertiup, dan lengan ayahnya memeluknya sebelum dia menyadarinya. Petik 2 titik titik titik, alis kianye yinger bergerak sedemikian rupa sehingga menunjukkan bahwa dia baru saja sadar kembali. Dia kemudian menjawab dengan suara dingin, beberapa orang memandang putri mereka seperti harta karun, dan beberapa orang membuangnya begitu saja seperti sandal. Sifat manusia sungguh merupakan hal yang aneh. Chi Wu Yao meliriknya sebelum bertanya, kamu sebenarnya tidak tersentuh dengan reuni ini, kan? Tidak seperti biasanya, kianye yinger tidak melakukannya, tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian menghela nafas sebelum melanjutkan, tidak kusangka gadis kecil itu akan tumbuh dewasa. Kita mungkin seharusnya tidak mengikutinya, kata Chi Wu Yao dengan senyum kecil di wajahnya. Atau lebih tepatnya, kita harus menunggu sampai ulang tahun Wuxin sebelum mengunjungi Blue Pole Star. Saya merasa kehadiran kami mencemari reuni ini. Sementara itu, dua orang wanita sedang berdiri tinggi di atas langit dan menyaksikan pemandangan ini. Yun Che merasakan tusukan di hatinya saat dia menatap mata putrinya. Bibirnya sedikit bergetar sebelum dia berbisik. Tolong percaya padaku sekali lagi, oke? Kali ini, tidak ada lagi di dunia ini yang dapat memisahkan kita. U, Higgs, Yun Wuxin berusaha sekuat tenaga menahan air matanya. Kamu selalu mengingkari, janjimu, Yun Che menggelengkan kepalanya perlahan tapi pasti. Tidak, tidak akan lagi. Aku berjanji, bahkan pertanyaan yang nyaris tidak keluar dari bibirnya jauh, jauh lebih menakutkan daripada kemarahannya. Maukah, kamu, pergi, lagi, wajah Yun Wuxin benar-benar berantakan saat ini. Tangisannya sedemikian rupa sehingga dia merasa lelah secara fisik ketika akhirnya dia bisa mengendalikannya. Dia pasti merasa kesal dan marah sebelum ini, dan dia sudah pasti memutuskan untuk menghajarnya dengan kekuatan terbesar yang bisa dia kumpulkan ketika dia bertemu dengannya. Tetapi ketika dia benar-benar berhadapan langsung dengan ayahnya, ketika ayahnya memeganginya, seolah-olah dia tidak akan pernah melepaskannya lagi. Dia merasa seolah-olah dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis dan bersuka cita. Itu adalah tahun-tahun yang tidak akan pernah dia lakukan lagi, pernah kembali. Tetapi dia telah melewatkan 17 dari 20 tahun itu. Setiap tahun, seorang gadis mengalami transformasi luar biasa hingga mereka tumbuh dewasa, hingga kematangan penuh. Itu adalah salah satu keajaiban terindah yang diberikan alam kepada dunia ini. Men Yun Che mengucapkan kata itu sebelum dia harus membungkam dirinya sendiri agar getaran dalam suaranya tidak terlihat. Kemudian, dia menyentuh pipi Wuxin dengan satu tangan dan memperhatikan wajahnya yang berlinang air mata, sambil berbisik, Wuxinku sudah dewasa. Huff, aku tidak terlalu sombong, denguskiannya ingat ketika tiba-tiba, dia merasakan Chi Wuyau pergi ke suatu tempat. Dia bertanya dengan cemberut, mau kemana? Dia hanya bisa berharap bahwa ini akan tetap menjadi milikmu Suanyin dan dia selamanya. Chi Wuyau menatap Wuxin yang menangis lagi. Mustahil untuk tidak memikirkan tentang, Sier, yang bahkan belum pernah bertemu ayah mereka. Dia menghembuskan napas perlahan, Chi Wuyau tersenyum kecil sebelum menjawab, Buatlah bayi baru jika kamu ingin tahu jawabannya. Apa yang terjadi saat itu adalah sebuah tragedi, tapi setidaknya Anda memiliki waktu yang tidak terbatas untuk menebusnya sekarang. Biarkan masa lalu tetap menjadi masa lalu. Dia tidak menyadarinya itu, tapi suaranya menjadi jauh, dan matanya sedikit berkabut ketika dia mengatakan ini. Apa, menurutmu apa yang akan terjadi di antara kita jika anakku, hem? Chi Wuyau menoleh sedikit. Saya punya pertanyaan, kata Kianye Yinger tiba-tiba. Chi Wuyau seharusnya mengatakan sesuatu, tapi ingatan tentang si Aking Yue telah merusak suasana hati. Simpan khotbahmu untuk dirimu sendiri. Kianye Yinger membalas, mengapa dia berubah begitu drastis. Itu adalah karena dia mengingat seorang wanita yang dia tidak dapat mengerti atau lupakan bahkan sampai hari ini. Senyum Chi Wuyau tiba-tiba membeku sesaat. Ambil contoh Yun Che, perjalanannya adalah perjalanan terberat yang pernah disaksikan siapapun, namun sifat aslinya tidak pernah benar-benar berubah. Sungai dan gunung bisa berubah, tapi sifat esensial seseorang tidak berubah. Kepribadian atau filosofi seseorang bisa berubah drastis karena suatu peristiwa tertentu, namun sifat aslinya mungkin tidak berubah meski seiring berjalannya waktu. Bahkan jika tidak terjadi apa-apa, kamu tidak akan pernah menjadi penjahat sejati seperti Kianye Fantian. Kamu kejam dan berhati dingin terhadap orang yang tidak kamu kenal. Aku tidak peduli, tapi kamu menyayangi orang-orang yang kamu sayangi sama seperti Yun Che sendiri. Chi Wuyau menjelaskan perlahan, Kianye Fantian membunuh ibumu karena kamu sangat mencintai ibumu sehingga kamu mampu bangkit menjadi Dewi Brahma Monarch yang tak tertandingi dalam waktu kurang dari seribu tahun. Demikian pula, kamu bersedia menerima jejak budak dari Yun Che hanya untuk mendapatkan pengakuan Kianye Fantian dan menyelamatkan nyawanya. Kianye Yinger, namun, Chi Wuyau menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Bahkan jika kamu belum pernah bertemu Yun Che, kamu tidak akan pernah menjadi Kianye Fantian yang lain. Namun, Kianye Yinger tetap tinggal dan kembali memperhatikan Yun Che dari jauh. Dia tidak menunjukkan dirinya atau meninggalkan sisinya. Sekarang saya di sini, bagaimana mungkin saya tidak menyaksikan setiap sudut planet ini dengan mata kepala sendiri. Itu hanya berarti bahwa Yun Che, setelah lima tahun absen, akhirnya kembali ke Blue Pole Star, klan menjadi jauh lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Kota itu sendiri ramai dengan keceriaan dan pergerakan, mendalam benua langit, kota awan terapung, klan Xiao. Titik-titik-titik, meskipun demikian, ada informasi menarik dari kisahnya yang dikaburkannya di sana-sini. Sebagai permulaan, Xia King Yue tidak pernah disebutkan dalam ceritanya. Yang ada hanyalah kaisar dewa bulan yang berdosa, penghancur, bintang kutub biru, yang dia bunuh dengan tangannya sendiri, kenaikannya menjadi guru iblis, pembantaiannya terhadap tiga wilayah ilahi, penobatannya sebagai kaisar agung alam semesta, bencana merah, pengkhianatan tepat setelah Jasmine dan dia menyelamatkan dunia, darah dan debu orang mati ketika bintang kutub biru dihancurkan, pelarian putus asa ke dunia wilayah ilahi utara, alam kegelapan setelah Musuan Yin mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan nyawanya. Namun kali ini, dia menceritakan semuanya kepada mereka. Setiap pertemuan, setiap kesengsaraan, semuanya. Terakhir kali, dia memberi tahu mereka tentang dunia luas yang merupakan alam dewa tetapi menyembunyikan banyak kebenaran mengenai pengalamannya. Dia tidak bisa jujur karena berbagai kekhawatiran, bahaya yang tidak diketahui, keadaan khusus dan banyak faktor lainnya. Xiao Lai, Yun King Hong, Mu Yu Rou, Chang Yue, Xiao Ling Ki, Su Ling Er, Chu Yue Chan, Huan Kai, Yun Wuxin, satu demi satu, bayangan mereka memasuki matanya dan terukir di jiwanya. Semua kesengsaraan yang dia alami, semua darah yang mengotori tangannya, semuanya sepadan. Tidak ada, tidak ada apapun yang dapat mencuri mereka darinya lagi. Tidak seperti reuni sebelumnya. Reuni kali ini mencakup kehidupan, kematian, keputusasaan, harapan, kehilangan yang paling menyakitkan, dan keajaiban yang paling tidak terduga yang pernah ada di alam semesta. Itu sangat berharga melebihi apa yang dapat digambarkan oleh kata-kata apapun. Itu karena melampaui imajinasi terliar mereka sekalipun. Tentu saja, para penghuni bintang kutub biru tidak akan pernah bisa menebak seberapa tinggi Yun Che berdiri. Di tiang totem itulah primal chaos. Tentu saja, rumor kematiannya di alam yang lebih tinggi juga menghilang seolah-olah tidak pernah ada sebelumnya. Tanda-tandanya cukup jelas. Pada hari itu, seluruh Divine Phoenix City sedang gempar. Ratu Angin Biru tiba-tiba pergi di tengah pembicaraan dengan para utusan. Cuaca di wilayah salju es ekstrim tiba-tiba berubah menjadi badai. Permaisuri setan kecil memotong warna hitam bekas luka di atas kota Kekaisaran Iblis saat dia berangkat dan banyak lagi. Kapal besar yang tak terhitung jumlahnya terlihat terbang menuju kota awan terapung dan turun di pinggiran kota. Penumpang mereka mengawasi kota dari jauh, namun tidak berani memasukinya tanpa izin. Kamu tidak boleh memanggilku dermawanmu, ibu, kata Chiwiyao sambil tersenyum. Saya dan suami sudah menyatu jiwa dan raga sejak lama. Wajar jika kita melakukan segala daya kita untuk satu sama lain, sebelum Chiwiyao dapat berkata apapun lagi, Muyuro melangkah ke depan dia dan menariknya berdiri. Dengan mata berkaca-kaca bahkan sebelum dia mulai, dia berkata, CR bilang dia mungkin, mungkin sudah, lama sekali jika bukan karena kamu. Apapun yang terjadi, kamu akan selalu menjadi permaisuri CR dan dermawan terbesar kami, tolong bangkitlah. Pernikahan pertama disaksikan oleh semua orang di wilayah ilahi utara, namun campur tangan takdir menghalangi kami untuk memiliki ayah dan ibu sebagai saksi kami. Ini adalah masalah yang sangat disesalkan bagi kami berdua. Ya, Chiwiyao menjawab sambil tersenyum. Dia tetap hormat dan sopan meskipun usia dan pengalamannya jauh melebihi kedua orang tuanya. Lebih tepatnya, aku menikah dengan suamiku dua tahun lalu sebagai ratu iblis. Baru sejak penobatan agung saya dikenal sebagai permaisuri. Wanita Yunce tidak diragukan lagi adalah wanita terbaik yang pernah ada di Blue Pole Star. Namun, wanita berpakaian hitam di hadapan mereka membuat planet itu sendiri tampak lebih tidak berarti. Daripada lumut, Mu Yurou sudah berdiri, sebelum dia menyadarinya. Tatapannya tertuju pada sosok Chiwiyao seolah ada ikatan fisik di antara mereka. Kamu adalah permaisuri yang dibicarakan CR. Yunce menatap Chiwiyao dengan tatapan tak berdaya sebelum mengisolasi kehadiran jiwanya yang bocor dengan kekuatannya sendiri. Saat itulah orang-orang di aula kembali sadar, meskipun Chiwiyao sudah berusaha sekuat tenaga untuk menekan oranya, dia tidak bisa tidak mencegah secerca kehadiran agung mempengaruhi lingkungan sekitar. Bagi penghuni alam bawah, bahkan kehadiran ratu iblis saja sudah terlalu berat untuk ditanggung. Itu sebabnya tidak ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun setelah dia menyuarakan salamnya. Menantu perempuan Huyao dari Chi memberi salam kepada ayah dan ibunya. Mereka sadar bahwa hampir tidak ada kemungkinan Yunce akan bertemu langsung dengan mereka. Namun, hanya karena dia tidak mau menerimanya bukan berarti mereka bisa melewatkan kunjungan ini. Bagaimanapun, orang-orang ini telah mengetahui bahwa Yunce berada di kota awan terapung saat ini. Mereka juga tahu bahwa hari ini adalah ulang tahun putrinya yang ke-20, jadi mereka juga membawa banyak hadiah. Cih, di samping Yunce, kianya yinger membuang muka seolah dia tidak tahan melihatnya. Dia merasa kulitnya akan lepas dari dagingnya jika dia melihatnya lebih lama lagi. Kamu baik-baik saja, kamu baik-baik saja. Lama tidak bertemu, Xiao Yun. Yunce menepuk bahu Xiao Yun sekali. Kakak, kakak, Xiao Yun terisak. Ketika dia akhirnya melihat Yunce dengan matanya sendiri, dia kehilangan kendali atas emosinya dan memeluknya sambil menangis. Sudut mulut Yunce bergerak sedikit. Pada saat dia mengalihkan pandangannya, Xiao Yun sudah berdiri di depannya. Tiba-tiba, teriakan gembira datang dari jauh. Saat berikutnya, sosok dengan aura aca-kacakan turun dan berlari langsung ke olah. Kakak, kakak, mengabaikan Yunce, Chi Wu Yao melanjutkan sambil tersenyum. Ayahmu adalah kaisar dari semua kaisar dan mengetahui caranya betapa dia mencintaimu. Tidak ada sesuatu yang terlalu berharga di dunia ini yang tidak akan dia dapatkan untukmu sendiri. Pada akhirnya, saya tidak dapat menemukan hadiah yang lebih pas daripada rekaman ini. Batu pencitraan yang mendalam. Yunce menatap Chi Wu Yao dengan tatapan bingung. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu adalah batu pencitraan mendalam yang normal. Ekspresi keterkejutannya memperjelas bahwa ini bukan yang dia harapkan. Yun Wu Xin dengan hormat menerima tawaran itu, hadiah. Ketika cahaya hitam memudar, dia melihat bahwa itu adalah batu citra mendalam yang kecil. Terima kasih, Bibi Chi. Sementara itu, Chi Wu Yao sedang berbicara dengan Yun Wu Xin dan mengirimkan bola cahaya hitam terbang ke tangannya. Wu Xin, ini hadiah pertemuan dan ulang tahunku untukmu. Secercah sesuatu yang tak terlukiskan melintas di mata Yun King Hong. Lalu, senyuman cerianya kembali muncul seolah tak pernah hilang sejak awal, bahwa seseorang seperti dia rela menundukkan kepalanya kepada orang-orang seperti mereka karena perasaan Yunce. Meskipun dia telah mempersiapkan mentalnya ketika Yunce berbicara tentang mantan Ratu Iblis, dia jiwa masih bergetar tidak seperti sebelumnya saat dia menatapnya. Dia segera mengetahui bahwa wanita ini adalah seseorang yang benar-benar melampaui pengetahuan, akal sehat, dan bahkan imajinasinya. Mu Yurou selalu menjadi wanita yang sentimental, jadi reaksinya hanya bisa digambarkan sebagai hal yang wajar. Suaminya, Yun King Hong, mempunyai cerita berbeda. Saat Mu Yurou berbicara dengan Chi Wu Yao, dia mengalihkan pandangannya dari permaisuri dan menghela nafas tanpa suara. Dia tidak mengatakan atau melakukan apapun kecuali berjalan di samping Yunce sejak dia dan Chi Wu Yao tiba di Floating Cloud City. Seolah-olah semua orang kecuali Yunce tidak terlihat olehnya. Tidak seperti Chi Wu Yao, dia mencintai Yunce tetapi tidak akan pernah berkenan untuk memberikan penghormatan kepada kerabat Yunce, bahkan jika mereka adalah ayah dan ibunya sendiri. Floating Cloud City berguncang lagi, namun tidak mengguncang setitik pun debu. Namun, Mu Fe Yan mengelilingi cucunya seolah dia tidak ada dan berjalan lurus menuju cicitnya. Dia kemudian berkata, Lihat apa yang dibawakan kakek buyutmu, Wu Xin. Itu adalah kadal naga ungu yang berumur sekali dalam seribu tahun. Aku menangkapnya langsung dari lightning flame valley. Hahaha, kakek. Yunce segera melangkah ke arah kakek dari pihak ibu. Tiba-tiba, gelak tawa menggelegar mengguncang seluruh kota awan terapung. Hanya ada satu pria yang dikenal Yunce yang tawanya selalu sampai ketujuannya terlebih dahulu. Hahaha, Yunce membalas dengan cepat namun hangat. Sambil senang karena keluarga Xiao sudah memiliki sepasang merpati, dia mulai berpikir tentang apa yang harus dia dapatkan untuk putri kecil itu. Gadis muda itu terlihat sedikit takut karena Yunce adalah wajah yang asing. Setelah dia menyapanya, dia segera bersembunyi di belakang ibunya sebelum mengintip ke sekelilingnya. Halo, Paman Yun. Saya kira begitu. Mata Yunce menjadi hangat saat dia melontarkan senyuman lembut pada Yongning. Nomor tujuh di bawah langit sedang hamil pada hari dia meninggalkan bintang kutub biru, dan Xiao Lai menamainya Yongning saat itu. Melihatnya sebesar ini, rasanya baru kemarin. Dia adalah Yongning. Nomor tujuh di bawah langit berjongkok dan berkata kepada gadis muda itu. Pria ini tidak lain adalah Paman Yun dari cerita ayah dan ibu. Ayo, sampaikan salam padanya. Mata Yunce berbinar karena menyadari. Apakah dia, kakak Yun? Dari belakang ayah dan anak itu, seorang nomor tujuh di bawah langit yang berseri-seri melangkah keluar sambil berpegangan tangan dengan seorang gadis kecil yang lucu. Dia tampak baru berusia empat hingga lima tahun, anak baik. Yunce mengangguk ringan, mata Xiao Yongan menjadi basah saat dia berkata dengan suara yang tulus, Aku tidak pernah melupakan kebaikan yang aku berhutang pada Paman Yun. Selama bertahun-tahun, ayah dan aku telah berdoa lama dan sungguh-sungguh agar kamu kembali dengan selamat, Meskipun, kami tidak pernah meragukan bahwa kamu akan diberkati oleh surga kemanapun kamu pergi. Kamu sudah dewasa, Yongan. Yunce menghela nafas dalam-dalam sambil menarik pemuda itu berdiri, pemuda itu tingginya lebih dari dua meter. Ketabahannya terpancar dari fitur wajahnya, dan matanya tampak seterang bintang. Energinya yang dalam hampir mencapai alam mendalam langit, dan masa depannya hanya bisa setara atau lebih cerah dari masa depan ayahnya. Penguda itu berlutut bahkan sebelum Xiao Yun bisa menyelesaikan kalimatnya. Setelah bersujud penuh, katanya, Yongan menyapa Paman Yun. Yun King Hong sedang berdiri di halaman dan menatap bintang-bintang di langit. Dahulu kala, disinilah mendiang ayah Xiao Yun, Xiao Ying, tinggal, kurang dari, Span lebih besar dari Yun. Yunce menjawab, fakta bahwa aku berada di tempatku sekarang adalah bukti kenggulanmu, bukan. Tetapi Anda, sejak Anda meninggalkan dunia ini, hingga saat Anda menjadi kaisar segala sesuatu di alam semesta, ini bahkan belum dua dekade. Yun King Hong menutup matanya sebentar. Aku hanya bisa bertanya-tanya, apakah aku, Yun King Hong, benar-benar mampu melahirkan seorang putra sepertimu? Jedha kemudian, dia melanjutkan, saya belum pernah mengetahui dunia bernama, alam dewa, tetapi mengetahui bahwa seseorang dari dunia itu dapat mengubah seluruh bintang kutub biru menjadi debu dengan alam bayan tangan mereka yang sederhana, saya yakin mereka. Adalah jenis keberadaan yang pada dasarnya tidak saya pahami. Faktanya, saya mungkin tidak akan pernah memahaminya selama saya hidup. Yun King Hong menurunkan pandangannya dan terkekeh. Kamu adalah putraku dan Yurou, dan darah kami berdua mengalir di nadimu. Dunia mungkin terbalik, tapi itu adalah fakta yang tidak akan pernah berubah. Namun, Yun Che mengendalikan dirinya dan bertanya dengan nada agak bingung, Ayah, kamu tidak mungkin mempercayainya. Namun, dia tidak mendengar tawa balasan. Ketika dia melihat, dia melihat Yun King Hong sedang menatap langit tanpa senyuman sama sekali. Faktanya, dia terlihat sangat berkonflik dan melankolis. Hahaha, Yun Che tidak bisa menahan tawa. Kamu tidak banyak bercanda, tapi jika kamu melakukannya, kamu pasti bisa membuat seseorang lengah, Ayah. Apakah kamu benar-benar anakku? Itu menggelitik rasa ingin tahu Yun Che. Ada apa? Saya hanya memikirkan sesuatu. Jika Anda mempercayainya, ini bahkan lebih aneh daripada pengalaman lima tahun terakhir yang Anda ceritakan kepada kami, kata Yun King Hong perlahan. Oh, Yun King Hong kembali ke dirinya sendiri dan tersenyum pada putranya. Ya, dan tidak. Yun Che berjalan di sampingnya dan mengagumi lingkungan sekitar sebentar. Hampir tidak ada yang berubah meski lima tahun telah berlalu. Apakah kamu memikirkan masa lalu lagi? Ayah, dia sepertinya sudah lama berdiri di sini, mungkin mengenang masa lalu, kegaduhan berangsur-angsur meredah, dan siang berganti malam. Titik-titik-titik, semuanya, semuanya diatur secara permanen di masa lalu. Yang tersisa hanyalah kedamaian dan keharmonisan yang tak terhancurkan. Suanyuan Wen Tian, pengunjung dari alam dewa, jatuhnya dewa bintang, bencana merah, kehancuran kutub biru bintang, hari-hari kebencian yang tak terbatas, Raja Naga Wilayah Barat. Tidak, Yun King Hong menggelengkan kepalanya. Ayahmu bukanlah orang yang terlalu rendah hati. Bahkan sekarang, beberapa jejak kesombongan masa mudaku masih tertinggal di tubuhku. Sebagai contoh, saya sangat bangga dan gembira ketika Anda menyelamatkan keluarga Yun dan keluarga Kekaisaran Iblis Ilusi dari kehancuran, mengalahkan Suanyuan Wen Tian, dan menjadi kultifator tertinggi yang pernah hidup di benua langit yang mendalam dan alam Iblis Ilusi. Berkali-kali, saya bangga dengan keunggulan saya karena telah melahirkan putra seperti Anda. Dan dia, dia cacat sebelum berusia 16 tahun, dia baru berusia 30 tahun, dan dia telah menghancurkan semuanya dan menaklukkan seluruh primal chaos. Long Bai harus melakukannya berkultifasi hampir 100 ribu tahun sebelum dia menjadi raja naga dari alam dewa yang pernah dihormati. Dan itu hanya karena dia diselamatkan dan dibantu oleh Sen Xi sendiri. Suanyuan Wen Tian harus merencanakan selama seribu tahun sebelum dia akhirnya bisa mendapatkan tubuh jalan ilahi yang rusak. Ketika Yun King Hong pergi, Yun Che duduk di atap dan jatuh ke dalam kesedihan yang panjang. Sama seperti ayahnya, Yun Che terus berbicara dengan ayahnya untuk waktu yang sangat lama setelah itu. Baru setelah bulan terbenam dan bintang-bintang menjadi jarang, dia akhirnya mengantar ayahnya pergi. Saya mengerti, Yun Che mengangguk dengan kuat. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menebus semua yang saya lewatkan selama 5 tahun terakhir. Bagus, Yun King Hong akhirnya tersenyum tulus dan berkata, ada banyak hal yang harus kamu lakukan dengan istrimu dan terutama Wuxin. Kamu sudah terlalu lama merindukannya. Ini adalah rumahku, bukan alam dewa. Oh tidak, kata Yun Che sambil tersenyum, Kaisar Yun, hanyalah sebuah gelar bagiku. Wu Yao jauh lebih baik dalam memerintah alam dewa daripada aku. Dengan keahliannya, tidak ada yang salah meskipun aku menghilang selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun. Baiklah, itu sudah cukup kemurungan yang disebabkan oleh diri sendiri untuk hari ini. Yun King Hong melambaikan tangannya sebelum Yun Che bisa menjawab. Dia kemudian memandang putranya dan berkata, CR, kamu pasti sibuk dengan pekerjaan sekarang karena kamu telah menjadi Kaisar Agung alam dewa, bukan? Apakah kamu akan segera pergi? Yun King Hong kemudian terkeke seolah dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Ya Tuhan, apakah aku sebenarnya merasa bingung karena anakku terlalu menonjol? Tidak banyak ayah di dunia ini yang memiliki posisi yang sama dengan saya, hahaha. Nasib, cakrawala, dan batasan seseorang seringkali ditentukan oleh garis keturunan dan kelahirannya. Itu adalah fakta yang kejam namun tidak dapat diubah. Namun, saat ini kamu berada pada level yang tidak bisa diharapkan olehku maupun seluruh klan Yun, CR. Bisakah Anda menyalahkan saya karena memikirkan apa yang saya lakukan? Jika boleh jujur, aku merasa lebih melankolis daripada bangga setelah mengetahui semua yang telah kamu capai. Nak, Jasmine, Jasmine telah mengatakan hal ini berkali-kali saat itu. Aku tidak pernah percaya pada apa yang disebut takdir sampai aku bertemu denganmu. Kamu, pastinya adalah orang yang memiliki takdir yang besar. Apakah ini benar-benar takdir? Apakah hal itu benar-benar bisa dijelaskan dengan takdir saja? Malam ini, Yun King Hong telah menyeret mereka semua ke tempat terbuka. Faktanya, variasi pertanyaan ini telah terlintas di kepalanya berkali-kali di masa lalu. Apa yang telah saya lakukan hingga pantas mendapatkan begitu banyak kekayaan? Dan dalam waktu yang sangat singkat, Apa, salah satu dari berkah ini adalah sesuatu yang tidak dapat diimpikan oleh banyak orang? Tidak, bahkan tidak dapat diimpikan oleh banyak orang seumur hidup. Dia membawa empat dari tujuh harta karun surgawi yang mendalam, segel kehidupan dan kematian primordial, mutiara surga abadi, mutiara racun langit, dan cermin samsara, ada pada dirinya saat ini. Walt Pierser juga ada di tangan orang kepercayaannya, setelah dia tiba di alam dewa, dia bertemu dengan jiwa ilahi Phoenix S. dan roh Phoenix lainnya di penjara Inferno penguburan dewa kuno, menerima perlakuan khusus oleh Sensei di tanah terlarang samsara, dan bahkan diberkati dengan banyak hadiah oleh kaisar iblis pemalu surga yang kembali dan kuno itu sendiri. Kemudian, dia bertemu Jasmine dan memperoleh warisan dewa jahat, memperoleh kekuatan dewa kemarahan, bertemu dengan roh Phoenix dan jiwa dewa naga, memperoleh honger dan tabut mendalam primordial, bertemu dengan jiwa gagak emas di alam iblis ilusi, dan yuer ketika dia berhadapan dengan yang tampaknya cara ilahi yang tidak ada duanya Suanyuan Wentian. Kamu dan orang lain mungkin saja begitu, tesiksa oleh kekhawatiran dan ketidaksabaran yang paling tak tertahankan, tapi dia, tesiksa oleh rasa sakit dan keputusasaan terburuk yang bisa dibayangkan. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan kematian dari apa yang dia yakini sebagai kampung halamannya dari awal hingga akhir, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengklaim bahwa mereka berbagi rasa sakitnya. Tidak ada seorang pun, tolong percayalah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencintaimu sebesar dia. Chi Uyao menghela nafas perlahan. Saya tahu Anda menyimpan banyak kebencian terhadapnya. Dia telah merindukanmu selama bertahun-tahun dan berulang kali mengingkari janjinya kepadamu. Namun, setiap kali kamu terlintas dalam pikirannya, sisi itu dia akan menghilang dan digantikan oleh pria menyedihkan di hadapanmu ini. Yun Wuxin, Chi Uyao sudah berdiri di sampingnya sebelum dia menyadarinya. Permaisuri yang sekarang berkata sambil memperhatikan pria dalam proyeksi, hari itu, dia telah membunuh putra orang yang paling dia benci, Zhou Susi, dan mendorongnya ke ambang kehancuran. Anda tidak pernah bisa membayangkan betapa menakutkan dan mengerikannya dia. Dia tidak akan pernah ingin kamu melihat sisi dirinya yang itu. Rekaman ini diambil saat ulang tahunmu yang ke-18. Yun Wuxin membeku dan secara naluriah menutup mulutnya dengan telapak tangannya, bibirnya juga terbuka dan tertutup berulang kali seolah-olah dia sedang menggumamkan sesuatu berulang kali. Matanya yang tanpa cahaya entah bagaimana berhasil menyampaikan rasa sakit yang hanya bisa digambarkan sebagai menyayat jiwa, selain itu, pria itu sedang menggosok lagi ketiga batu suara mengkilap yang dia buat dengan tangannya sendiri, dan lagi. Gerakannya bersifat mekanis dan tidak disadari, kulitnya abu-abu pucat, dan matanya yang setengah tertutup tampak keruh dan putus asa seperti genangan air yang tergenang. Semburat cahaya paling tipis di pupilnya adalah satu-satunya hal yang menunjukkan bahwa dia sadar sama sekali, ada sosok gelap yang meringkuk di sudut sempit dari mengirimkan. Dia tampak seperti sedang menghadapi dinginnya malam yang paling pahit, saat itu gelap. Dilihat dari kecepatan pergerakan ruang di latar belakang ke satu arah, rekaman itu mungkin dibuat di dalam bahtera yang sangat cepat. Yun Wuxin mengangkat batu pencitraan mendalam yang diberikan Chi Wu Yao dan menuangkan sedikit energi ke dalamnya. Sebuah rekaman segera muncul di bawah langit malam. Itu juga bukan yang terburuk. Dia ingin mati. Dia sangat ingin mati sehingga keinginannya hampir tidak bisa ditahan oleh rasa hausnya akan balas dendam dan pertimbangan lainnya. Suasana hati dan tindakannya saat itu hanya dapat digambarkan, saya terlalu takut untuk mengingat hari-hari itu. Chi Wu Yao perlahan menutup matanya sebelum melanjutkan dengan suara pelan, bahkan orang buta pun dapat melihat bahwa dia bertekad sepenuhnya untuk bergabung dengan kalian semua di sisi lain setelah pembalasannya selesai. Jika apa yang terjadi kemudian tidak terjadi, saya rasa saya tidak akan memiliki kekuatan untuk menghalangi dia melakukan hal itu. Bahkan wanita dengan temperamen Chuyue Chan pun tidak dapat mengabaikan hal ini sepenuhnya. Semua orang tahu apa arti gelar permaisuri. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah istri pertama dari semua istrinya. Chuyue Chan menjawab, Tolong jangan berkata seperti itu. Anda adalah ratu iblis dari wilayah ilahi utara dan permaisuri alam dewa. Saya sangat ragu apakah saya bisa menawarkan bantuan apapun kepada Anda. Anggap saja kamu mungkin akan bertemu dengannya di masa depan. Chi Wu Yao tersenyum kecil. Momo ngomong, aku punya sesuatu yang sangat membutuhkan bantuanmu. Fake Shui, Chuyue Chan sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Chi Wu Yao menatap Chuyue Chan selama beberapa detik sebelum tersenyum lebih lebar. Baik dari segi penampilan, kehadiran atau tatapan, kamu benar-benar mirip dengan Fake Shui. Tidak heran, Chuyue Chan tetap diam. Menyayangi, Chi Wu Yao tersenyum dan berputar dengan anggun menghadap pendatang baru. Itu pilihan kata yang tepat. Sebuah suara dingin tiba-tiba muncul dari belakang Chi Wu Yao. Kamu menyayanginya seperti orang yang belum pernah kulihat. Proyeksi berakhir, dan Yun Wuxin tiba-tiba menghadap ke arah tertentu. Sekejap kemudian, gadis itu menghilang di malam hari. Jadi tolong jangan membencinya lagi. Dia harus mengatasi rintangan paling kejam dan tersulit di dunia untuk bersatu kembali dengan Anda semua. Bahkan hingga saat ini, masih banyak luka yang dalam dan tersembunyi di hatinya yang belum tersembuhkan. Luka yang hanya kamu yang bisa memberikan balsam. Chi Wu Yao melanjutkan, Ayahmu jauh lebih hebat manusia dari yang dapat Anda bayangkan. Pencapaian terbesarnya bukanlah penyelamatan alam dewa atau penaklukan empat wilayah ilahi. Namun, Keputusannya untuk memaafkan bahkan setelah semua yang telah ia lalui. Jari-jari Yun Wuxin menegang sedikit demi sedikit. Dia mampu menahan isak tangisnya, Tapi dia tidak bisa menghentikan air matanya yang mengalir dari matanya atau tubuh langsingnya gemetar tak terkendali. Itulah sebabnya Chi Wu Yao berterima kasih kepada kianye yinger yang jelas-jelas bermusuhan dari lubuk hatinya. Baiklah, saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan. Kamu melebih-lebihkan, Kak. Chi Wu Yao tersenyum. Kami berdua adalah istri suami. Oleh karena itu, kami setara dengan saudara perempuan manapun di dunia. Selain itu, jika aku mempelajari adat istiadat benua langit yang mendalam dengan benar, aku yakin aku seharusnya memanggilmu sebagai kakak perempuan. Namun, Chi Wu Yao tidak terlalu percaya bahwa percakapan itu akan memberinya banyak wawasan. Xia King Yue masih seorang gadis ketika pertama kali bergabung dengan Frozen Cloud Asgard. Pikirannya mungkin belum matang. Nama, Xia King Yue, sangat tabu bagi Yun Che sehingga dia bahkan tidak mau mendengarnya. apalagi mengucapkannya. Tentu saja, dia tidak akan mengizinkannya untuk menguping pembicaraan panjang lebar mengenai Xia King Yue. Chi Wu Yao telah menyiapkan penghalang isolasi suara sebelumnya. Tanyakan saja. Baiklah, Chi Wu Yao mengangguk tanpa ragu-ragu. Namun, saya ingin Anda mencerahkan saya dengan pengetahuan Anda terlebih dahulu. Jika tidak, akun Anda pasti akan dipelintir oleh apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saya bisa menceritakan semuanya. Chu Yue Chan menatap langsung ke mata Chi Wu Yao. Mereka tampak seperti sepasang bulan sabit yang tinggi. Tapi kamu juga harus memberitahuku apa yang terjadi padanya. Bagaimanapun juga, dia adalah muridku. Chi Wu Yao. Kerutan di dahi Chu Yue Chan semakin dalam saat kesadaran tertentu muncul di benaknya. Dia merendahkan suaranya sebelum bertanya. Kalau dipikir-pikir, dia tidak pernah menyebut nama King Yue sekalipun sejak dia kembali. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Itu karena dia ada di hatiku seperti TKTQ yang belum terpecahkan. Chi Wu Yao menghela nafas. Begini, aku punya kebiasaan yang bisa dikatakan lebih buruk daripada baik. Saya tidak dapat melepaskan sebuah TKTQ sampai TKTQ itu terpecahkan tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu. Itu sebabnya saya ingin belajar lebih banyak tentang dia. Jika tidak ada yang lain, saya akan tahu bagaimana saya bisa salah menilai dia secara menyeluruh. Tetapi mengapa kamu ingin mengetahui tentang dia? Ya, Chi Wu Yao membenarkan. Sepengetahuanku, dia bergabung dengan Frozen Cloud Asgard sebagai murid Chu Yue Li, adik perempuanmu. Saya tahu pasti bahwa Anda sangat peduli padanya karena Anda telah mencari cara untuk membantu Xia King Yue mencapai terobosannya. Itulah awal mula kau dan Yun Che bertemu satu sama lain. King Yue, Chu Yue Chan sedikit mengernyit. Saya ingin tahu semua yang Anda ketahui tentang dia. Suara Chi Wu Yao tiba-tiba menjadi lebih gelap. Saya ingin tahu segalanya tentang Xia King Yue. Itu tidak perlu. Ketidakpedulian dingin di mata Chu Yue Chan sedikit mencair. Mau tak mau dia terkesan dengan kesiapan Chi Wu Yao untuk menurunkan dirinya ke levelnya meskipun dia adalah permaisuri alam dewa. Apa yang ingin Anda tanyakan kepada saya? Kembali ke Yun Che dan Yun Wuxin. Yun Wuxin saat ini sedang menutup matanya dan menikmati momen damai bersama ayahnya. Hidung mungilnya bergetar hampir tak terlihat saat dia bernapas. Dia pergi setelah itu untuk menghilangkan rasa frustrasinya. Anak perempuan sialan itu, dia mendengus marah pada dirinya sendiri. Jika dia sangat menyukai anak perempuan, aku akan melahirkan mereka sampai dia muak dengan mereka. Huff, wanita Fana ini mengira mereka bisa bersaing denganku. Tunggu saja, untuk beberapa alasan, bahkan dia tidak dapat menemukannya di dalam dirinya untuk mengganggu mereka. Di kejauhan, kianye yinger sedang menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Dia telah berjemur di bawah angin dingin untuk waktu yang sangat lama, tapi dia masih tidak mendekati keduanya seperti yang dia inginkan. Hei, Yun Wuxin terkikik dan mengusap kepalanya di bahu Yun Che sedikit. Untuk sesaat, dia seolah-olah telah kembali menjadi gadis kecil manja seperti dulu. Tentu, Yun Che yang tersenyum menyatakan dengan nada sombong, kamu boleh bepergian kemanapun kamu suka. Saat ini, seluruh alam semesta terbuka untukmu dan aku. Tidak ada tempat yang tidak bisa dikunjungi oleh ayah dan anak kita. Ayah, kata Yun Wuxin pelan, jika waktunya tepat, maukah ayah mengajakku melihat dunia yang kamu sebut alam dewa? Saya ingin melihat semua tempat yang pernah Anda kunjungi. Ini tanah airku. Tidak ada dunia setinggi apapun yang dapat menggantikannya. Kesedihannya dan emosi rumit lainnya langsung melebur menjadi kehangatan yang tak terbatas. Dia memiringkan kepalanya sedikit sampai helayan rambut putrinya menggelitik hidungnya sebelum berkata, langit malam jelas berbeda setelah bintang kutub biru diteleportasi dari wilayah ilahi timur ke wilayah ilahi selatan, namun perasaanku tidak berubah sedikit. Bukannya menjawab, Yun Wuxin menatap ayahnya lama sebelum duduk di sampingnya. Dia perlahan menyandarkan kepalanya di bahunya, memeluk lengannya, dan mengencangkan cengkeramannya. Wuxin, seru Yun Che lembut sambil memperhatikan ciri-ciri putrinya. Dia benar-benar telah tumbuh menjadi secantik ibunya. Di atap, Yun Che mengalihkan pandangannya dari langit malam dan melihat ke arah tertentu. Tidak lama kemudian, seorang wanita mungil dan lincah turun dari langit dan mendarat di sampingnya. Titik-titik-titik juga, ada hukuman yang harus dijatuhkan karena kamu melanggar janjimu. Ini buktinya, jadi tidak bisa dibilang tidak pernah terjadi, hehi. Tapi tidak apa-apa, aku yakin itu karena ayah sedang ada urusan penting atau semacamnya. Senyuman gadis itu tampak murni dan indah, seperti bidadari. Tapi kamu tidak boleh melewatkan hadiah ulang tahunku. Sebaiknya kamu membawanya ketika kamu kembali. Dia telah memimpikannya wajah dan suaranya berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat ini, kehangatan tak terkendali menyebar di hati dan matanya. Ayah, hari ini ulang tahunku yang kelima belas, dan aku menerima banyak hadiah berharga dari semua orang. Tapi kamu tidak kembali tepat waktu. Latar belakang proyeksinya adalah halaman klan Yun. Dalam rekaman ini, putrinya terlihat sama persis seperti yang dia ingat. Yun Wuxin menekan batu citra abadi, dan proyeksi yang jelas dan berbeda muncul di depan mereka berdua. Batu citra abadi pada dasarnya adalah versi superior dari batu citra mendalam karena tidak akan rusak dengan sendirinya. Sama saja, rekaman yang disimpannya tidak akan pernah hilang. Itu tidak lain adalah sama batu citra abadi yang diperolehnya dari Mu Feiksue dan kemudian dihadiahkan kepada Yun Wuxin. Batu citra abadi ini adalah Batu giyok itu berwarna putih sedingin es dan warnanya murni. Itu bersinar secara misterius di bawah sinar bulan yang redup dan di atas kulit putih salju gadis itu, Yun Wuxin terkikik sebelum mengangkat tangannya. Sebuah batu giyok kecil dan halus ada di dalamnya. Oh, perlihatkan pada saya, mata Yun C bersinar seperti lentera. Ayah, kata Yun Wuxin dengan suara kecil, saya suka hadiah ulang tahunmu. Aku juga punya hadiah untukmu. Kata-kata Chi Wiyao menyesakkan sekaligus menyakitkan. Mereka juga mengubah sisa-sisa kebenciannya menjadi rasa sakit yang dalam dan hangat. Dia telah mencapai ketinggian yang bahkan tidak dapat. Dia pahami, namun tidak ada satupun ketidakmurnian yang dapat ditemukan dalam cintanya pada tanah airnya, atau cintanya padanya. Adalah sebuah pernyataan yang meremehkan untuk mengatakan bahwa dunia Yun C telah terbalik selama bertahun-tahun, beberapa tahun terakhir ini atau lebih. Namun, aromanya hampir tidak berubah sama sekali. Gambarnya berubah. Gadis dalam proyeksi telah kehilangan sebagian sifat kekanak-kanakannya dan menjadi lebih dewasa, tapi dia terlihat jauh lebih cantik dari sebelumnya. Wajahnya mempesona, dan rambut hitam legamnya menjuntai ke pinggangnya seperti air terjun. Ini baru setahun, tapi dia tampak seperti terlahir kembali sebagai orang yang benar-benar baru. Jika kamu tidak kembali, aku bersumpah aku akan membencimu sampai kamu akhirnya kembali, kurang dari span lebih besar dari Yun Wuxin menjerit panik saat dia mematikan rekaman sebelum waktunya. Tatapannya terpaku pada lututnya, dan jari-jarinya mencengkeram ujung roknya dengan cemas saat dia tergagap, i yang ini tidak masuk hitungan. Aku, aku hanya mengoceh yang tidak masuk akal, aku tidak membencimu. Ah, aku ingin melakukan perjalanan ke alam dewa untuk menemukanmu, tapi tak seorang pun akan menyetujuinya. Aku juga tidak ingin membuat ibu dan semua orang khawatir. Angin bersalju bertiup melalui rambut wanita muda itu. Saat ini, panjangnya hampir mencapai paha. Hari itu adalah hari ulang tahunnya, namun dia berdiri sendirian di gunung yang tingginya tidak diketahui dan menatap langit yang kedalamannya tidak diketahui. Semua orang mengkhawatirkanmu. Rumor kematianmu sudah mulai menyebar di benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi. Saya tahu rumor itu palsu. Anda pasti menjalani kehidupan yang damai, bukan? Saya, saya harap demikian meskipun ada kemungkinan bahwa Anda terlalu asyik dengan alam yang lebih tinggi untuk kembali. Kedewasaanku telah berlalu, tapi ayah masih belum pulang, ayah. Anda mengatakan kepada saya lebih dari sekali bahwa Anda tidak sabar untuk melihat penampilan saya sebagai orang dewasa. Yah, aku sudah dewasa sekarang, tapi di mana kamu? Kali ini, latar belakang proyeksi berubah menjadi daerah bersalju. Pada usia 18 tahun, Yun Wuxin bisa dibilang mirip dengan ibunya. Dia tampak bangga dan kesepian seperti teratai salju di tengah salju. Yun Che, tapi, kenapa kamu belum pulang? Kenapa kamu sudah pergi? Sudah lama sekali, ayah. Beginilah penampilanku di usia 17 tahun. Aku merekam ini dengan batu citra abadi yang kamu berikan kepadaku karena ibu pernah berkata bahwa melewatkan pertumbuhanku pasti akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupmu. Fitur kekanak-kanakannya telah sepenuhnya memudar karena hal ini, titik. Yang tersisa hanyalah tubuh panjang langsing serta wajah yang terlalu cantik untuk dilihat secara langsung. Mata dan fitur wajahnya juga mulai menunjukkan sikap acuh-ta'acuh ibunya, citranya berubah lagi, dan Wuxin berusia 17 tahun. Saya sangat khawatir, tapi saya tahu Anda adalah pria terhebat di dunia. Saya yakin tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada Anda. Aku akan dengan sabar menunggumu kembali ke rumah. Saya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Kakek, nenek, tuan, dan bibi semuanya berkata bahwa aku menjadi secantik ibu. Saya benar-benar ingin Anda menunjukkan kepada Anda seberapa besar pertumbuhan saya. Sekarang umurku 16 tahun, ayah. Kenapa kamu belum pulang? Oh benar, tiba-tiba, Yun Wuxin berseru seolah dia teringat sesuatu. Apakah bintang kutub biru diteleportasi ke wilayah ilahi selatan pada hari ke-10 keberangkatanmu, ayah? Yun Che tidak bisa membantahnya sama sekali. Huff, Anda benar-benar seorang ladikiler alami, ayah. Anda membuat kalimat ini tanpa usaha sama sekali. Sayang sekali mereka tidak ada gunanya melawan putrimu, kata Yun Wuxin sambil bercanda. Lagi pula, aku sudah mempunyai putri terhebat di seluruh dunia. Saya rasa saya tidak akan menyesalinya meskipun saya tidak pernah memiliki putra atau putri lagi seumur hidup saya, katanya setengah serius. Tentu saja tidak, Yun Che meraung seperti tersambar petir. Dengan topeng ketenangan sempurna namun detak jantungnya terdengar seperti guntur, dia menyatakan, aku hanya belum merasa ingin melakukannya. Menurutmu aku ini siapa? Semudah menjentikan jari kalau aku benar-benar menginginkannya. Kamu, kamu tidak benar-benar mempunyai masalah yang aneh, kan ayah? Sebenarnya, sekarang aku memikirkannya, Yun Wuxin memiringkan kepalanya sambil berpikir. Kenapa aku belum punya saudara laki-laki atau perempuan? Aku sudah punya banyak bibi sebelum kamu meninggalkan alam dewa, dan sekarang jumlah itu praktis berlipat ganda dan lebih banyak lagi. Gelombang, Akeong tanda pagar persen, Yun Che hampir memuntahkan air hayalan. 180 pose yang akan dia gunakan untuk menghukum kianye yinger kemudian terlintas di benaknya. Kalau begitu, bagaimana dengan bibi sui kecil? Bibi kianye juga mengatakan bahwa dia bertunangan denganmu ketika dia baru berusia 15 tahun. Ahem hem hem, Yun Che menjadi semakin merah dan berkata dengan rasa bersalah, dia melakukan itu semua sendirian. Saya tidak menyangka hal itu akan terjadi sampai hal itu terjadi. Benarkah? Yun Wuxin mencubit lengan Yun Che dengan tidak setuju. Tapi bibi qi memberitahuku bahwa, mas kawinnya saja berjumlah sembilan penyihir. Yun Che menjadi sedikit merah. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya, saya tidak menikahi banyak selir. Sebaliknya karena menggoda Yun Che lebih jauh, Yun Wuxin bersandar di bahu Yun Che lagi dan berbisik. Bibi kianye memberitahuku bahwa kamu telah menikahi banyak selir selama upacara penobatan besarmu. Saya yakin Anda akan memiliki lebih banyak putra dan putri di masa depan. Akankah kamu tetap memanjakanku seperti ini ketika hari itu tiba? Dia mengedarkan energi yang dalam untuk mengusir air di matanya meskipun itu hanya sesaat lebih cepat. Yun Che tiba-tiba membuang muka dan mendengus. Saya minta maaf. Ayahmu adalah Kaisar Agung Alam Dewa? Bukan, penguasa primal keos itu sendiri. Rasanya aku akan mudah sekali meneteskan air mata. Dia menghadap ke arahnya dan dengan sengaja bertanya dengan suara kecil yang menggoda. Kamu, kamu tidak menangis, kan ayah? Sangat, jawab Yun Che. Jaraknya sangat berjauhan sehingga kamu bisa mengalihkan jarak antara benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi sebanyak miliaran dan masih gagal. Apakah wilayah ilahi timur dan wilayah ilahi selatan sangat, sangat berjauhan satu sama lain? Yun Wuxin bertanya, jika keajaiban ini tidak terjadi, dia hampir tidak bisa membayangkan akan jadi apa dirinya atau alam dewa. Ini adalah keajaiban, kata Yun Che sambil menghela nafas. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang mengira bahwa seluruh planet itu sendiri telah melalui perjalanan jarak yang sangat jauh melintasi ruang angkasa. Dunia benar-benar merupakan tempat yang menakjubkan di mana imajinasi kita tidak dapat berharap untuk mengejar kenyataan. Ini hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban besar. Namun, masyarakat segera melupakannya karena hanya berlangsung sesaat, dan sebagian besar dampaknya dapat diabaikan. Proyeksi tersebut menghilang di sana, dan Yun Wuxin berkata, pada saat itu, banyak orang menduga bahwa hal itu disebabkan oleh sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya, gempa bumi yang berdampak pada kedua benua, atau meteor raksasa dengan kandungan unsur api yang luar biasa kaya menghantam bintang kutub biru. Yun Che segera menyadari bahwa langit terlihat sangat berbeda dari biasanya. Namun, para penghuni, bintang kutub biru memiliki persepsi spiritual dan penglihatan yang jauh lebih lemah. Dia sangat ragu banyak orang akan menyadarinya bahkan di malam hari, kejutan spasial secara bertahap berakhir, lampu merahnya lebih redup dari perkiraan, dan pastinya tidak setajam retakan merah itu. Yun Che masih segera mengenalinya sebagai cahaya unik dari World Piercer, dalam proyeksi, langit biru dan ruang angkasa itu sendiri berguncang secara tidak wajar. Awan berhamburan berkeping-keping, dan lampu merah telah menutupi seluruh langit hanya dalam sekejap mata. Detik demi detik, warnanya juga semakin merah, batu citra abadi mengeluarkan cahaya dinginnya yang istimewa sekali lagi, dan sebuah proyeksi muncul di hadapan Yun Che. Saya sudah mengetahuinya. Yun Wuxin berkata dengan ekspresi senang, itu karena fenomena aneh terjadi baik di benua langit yang mendalam maupun alam iblis ilusi ketika itu terjadi. Saya bahkan merekamnya dengan batu citra abadi. Coba lihat, dia tidak ingat terlalu spesifik tentang waktu ketika dia memberitahu semua orang ceritanya. Bulu matanya yang panjang melengkung, dan senyuman kecil terukir di bibirnya. Yun Che memberikan ciuman ringan di keningnya. Dia akan melindungi gambar ini selama dia hidup. Tidak diketahui berapa lama kemudian, Yun Wuxin tertidur lelap di bahu ayahnya. Dia tampak seperti mengenakan jubah yang terbuat dari cahaya bulan dan cahaya bintang di bawah langit malam. Yun Che berkata lagi, Saya percaya pada kebetulan, tapi pada level ini, mustahil. Yun Wuxin terkekeh, Sui Mei Yin belum pernah pergi ke Blue Pole Star. Tidak mungkin dia tahu cara menyempurnakan planet ini untuk melestarikan keajaibannya ketika dia bahkan tidak tahu di mana kota awan terapung atau kawasan salju es ekstrim berada. Yun Che terdiam sejenak sebelum menjawab, Itu mungkin hanya kebetulan. Yun Wuxin tampak sedikit terkejut saat ini. Dia tidak hanya menyelamatkan kita semua, tindakannya jelas menunjukkan bahwa dia adalah orang yang lembut, baik hati, dan penuh perhatian. Aku tidak sabar untuk bertemu dengannya. Itu pasti karena bibi kecil Sui memilih tujuan terbaik selama teleportasi. Dia tidak hanya menemukan lingkungan spasial yang hampir identik dengan aslinya, dia bahkan menyempurnakan lokasi planet dan orientasi benua hingga mencapai kesempurnaan mutlak. Itu satu-satunya penjelasan yang mungkin. Akan sangat disesalkan jika kota awan terapung di landa musim dingin, atau jika istana es dan es di wilayah salju es ekstrim telah mencair menjadi laut. Namun, tidak ada yang berubah meskipun melakukan teleportasi spasial jarak super jauh. Yun Che, namun, sejauh yang saya ketahui, musim tetap sama setelah teleportasi terjadi. Kota awan terapung masih merupakan kota dengan empat mata air, dan kawasan salju es ekstrim tetap sedingin biasanya. Bukankah sudah jelas? Yun Wuxin menjelaskan sambil tersenyum, seluruh bintang kutub biru diteleportasi ke wilayah dewa yang benar-benar asing. Saya tidak akan terkejut jika planet ini mengalami perubahan iklim total. Yun Wuxin belum pernah melakukan kontak dengan Sui Mei Yin. Dia juga tidak menggambarkan temperamennya ketika dia menceritakan kisahnya. Hem, mengapa kamu mengatakan itu? Yun Che bertanya dengan rasa ingin tahu. Leluhur Yama pergi begitu saja, kurang dari, span lebih besar dari Yun Che kabur dan muncul tepat di depan Xia Yuanba. Kamu di sini, Yuanba. Ekspresi Yun Che berubah menjadi rumit saat orasia Yuanba semakin dekat. Mereka baru saja bertemu kemarin lusa, jadi tidak masuk akal jika Yuanba melakukan tindakan secepat ini. Dia tahu persis mengapa hal itu terjadi, Xiaoling Ki akhirnya menjauh dari Yun Che dan mengambil waktu sejenak untuk merapikan pakaiannya. Dia kemudian berkata, Aku, aku akan pergi mengunjungi ayah dan Yong Ning. Aku di sini, kakak, ipar, men, jawabnya, tapi tetap tidak melepaskannya sampai teriakan familiar lainnya terdengar dari jauh. Ling Ki, kata Yun Che lembut, Aku tidak akan pernah, selamanya membuat kalian khawatir lagi. Lima tahun adalah waktu yang singkat bagi seorang penghuni Tuhan, Rea Lem, tapi bagi mereka yang sangat merindukannya dan mengkhawatirkannya, itu mungkin juga merupakan periode penderitaan yang tak terbatas. Aku, aku hanya takut, katanya lembut sambil membenamkan wajahnya di dada Yun Che. Aku tidak sengaja tertidur tadi, dan ketika aku terbangun, aku takut itu semua hanya mimpi. Yun Che yang tersenyum membalas pelukannya dan merasakan napasnya yang sedikit cepat melalui tubuhnya yang lembut dan mudah dibentuk payudara. Kamu sudah memelukus seperti ini selama tiga hari, Ling Ki. Apakah itu belum cukup? Teriakan manis terdengar di udara saat Yantu kedua pergi. Kemudian, dia merasakan Xiao Ling Ki berdebar di dadanya, memeluknya erat dan mengisi hidungnya dengan aroma harumnya. Che kecil, kamu boleh pergi. Ya, saya tidak akan pernah melupakan instruksinya, jawab Yantu sambil menundukkan kepalanya. Baiklah, Yun Che mengambuk, tapi suaranya menjadi lebih dingin. Ingat, tidak seorang pun kecuali orang-orang dekat saya yang diizinkan memasuki alam bintang ini. Usir pelanggar pertama, dan hancurkan mereka yang menolak mendengarkan. Saya telah dengan cermat memindai semua alam bintang terdekat beberapa kali, tetapi tidak menemukan apapun yang mungkin merupakan ancaman, Tuan. Anda tidak perlu khawatir, Tuan, jawab Yantu hati-hati. Apakah Anda mendeteksi sesuatu yang tidak biasa di alam bintang terdekat? Tanya Yun Che, ada bayangan hitam, dan sosok Yantu yang kurus dan bengkok membungkuk di depan Yun Che. Apa instruksi Anda, Tuan? Suosh, saya bertanya-tanya mengapa dia menghilang begitu lama. Disitulah kamu berada. Yun Che bergumam pada dirinya sendiri sebelum berseru, Yantu. Dia melepaskan persepsi spiritualnya dan memindai kianya inger. Yang mengejutkan, dia menemukannya di benua azure cloud yang mungkin sedang mengamati jurang gelap di bawah tebing ujung awan. Itulah sebabnya saya ingin Anda mencari kebenaran sendiri. Saat kamu bertumbuh, aku ingin kamu menggunakan matamu, telingamu, pengalamanmu, pikiranmu dan hatimu untuk mencari tahu seluk-beluknya dan memutuskan sendiri apa kebenaran sebenarnya daripada mendengarkannya dariku. Yun Che telah memperhatikan mata Xia Yuan Ba selama ini. Dia bisa melihat temannya itu mendengarkan setiap perkataannya dan menjadi tenang sedikit demi sedikit. Di masa depan, aku yakin kamu akan mengukir tempat bagi dirimu sendiri di alam dewa. Faktanya, saya yakin masa depan itu lebih dekat dari yang Anda bayangkan. Yun Che telah mempersiapkan jawabannya jauh sebelum Xia Yuan Ba tiba. Perlahan-lahan, dia meletakkan tangannya di bahu kaisar yang menggigil dan berkata, Yuan Ba, kamu adalah pembawa fena ilahi kaisar tirani. Masa depanmu tidak akan dan tidak akan terbatas pada dunia kecil seperti bintang kutub biru. Xia Yuan Ba gemetar lagi, dan kali ini dia membutuhkan lima hingga enam napas dalam-dalam sebelum akhirnya dia menenangkan diri. Bagaimana? Bagaimana mereka meninggal? Dia juga sudah meninggal, jawab Yun Che sederhana dan jujur. Xia mata Yuan Ba melebar saat dia bergetar seperti daun. Butuh beberapa saat baginya untuk menenangkan napasnya sebelum dia bisa melontarkan pertanyaan lain. Apa? Bagaimana dengan ibuku? Yun Che tidak terlalu terkejut karena Xia Yuan Ba telah menemukan jawabannya sendiri. Penghindarannya yang berulang kali dari pertanyaan, kembalinya tanpa dia di sisinya, Xia Yuan Ba adalah pria yang lambat, tapi dia tidak terlalu lambat sehingga kemungkinan terburuk tidak terlintas dalam pikirannya. Yun Che berhenti, berbicara sejenak. Kemudian, dia bertemu langsung dengan mata Xia Yuan Ba dan mengangguk pelan. Ya, benar. Apakah adikku sudah meninggal? Xia Yuan Ba bertanya tiba-tiba. Yuan Ba? Ekspresi Yun Che berubah serius. Apa yang akan kukatakan selanjutnya akan menyakitkan. Tapi kuharap, namun sekarang, bahkan dia tidak dapat menemukan alasan untuk menundanya lebih lama lagi. Satu-satunya alasan Xia Yuan Ba tidak menanyakannya kemarin lusa adalah karena dia tidak ingin mengganggu reuninya dengan keluarganya. Pada akhirnya, apa yang naik pasti turun. He he, seperti yang diharapkan dari kakak iparku, Xia Yuan Ba tertawa kecil sebelum berubah serius. Jadi, bagaimana kabar adikku? Kenapa dia belum kembali bersamamu? Sebelum saya lupa, apakah Anda akan pergi dalam waktu dekat? Kamu akan bertemu ayah Xia King Yue. Ruang di alam bawah sama rapuhnya dengan kertas. Meskipun Yun Che tidak berpengalaman dalam hukum ruang angkasa, dia tidak memiliki masalah melintasi ruang Blue Pole Star. Seperti yang dijanjikan, Yun Che mencari aura Xia Hongi segera setelah Xia Yuan Ba pergi. Kemudian, dia membuat lubang di ruang angkasa itu sendiri dan mencoba menuju ke persekutuan pedagang bulan hitam. Terima kasih. Fitur Xia Yuan Ba sedikit santai. Aku mengandalkanmu, kakak ipar. Aku mengerti, Yun Che menjawab. Saya akan segera mengunjungi Paman Xia. Xia Yuan Ba melanjutkan dengan sedih ekspresi, tapi baiklah, seperti yang mungkin sudah kamu sadari. Aku sendiri hampir tidak bisa menerima beritanya, apalagi berbicara dengan ayah tentang hal itu. Jadi, Yun Che, Xia Yuan Ba memulai. Saya sebenarnya mengunjungi ayah tepat sebelum dia datang menemui Anda. Aku telah berjanji untuk memberitahunya tentang ibu dan saudara perempuanku setelah aku mendengar semuanya darimu. Anggap saja sudah selesai, sebagian termotivasi oleh rasa bersalah dan penyesalan kompleks yang dia rasakan, Yun Che menjawab tanpa ragu-ragu. Namun sebelum itu, bolehkah aku meminta bantuanmu untuk sesuatu? Xia Yuan Ba tiba-tiba bertanya. Bagus, kata Yun Che dengan anggukan kuat. Emosi kacau di balik Xia Yuan Ba matanya perlahan mengeras menjadi tekat yang kuat saat dia mengepalkan tinjunya. Seperti yang kamu katakan, aku tidak seharusnya membatasi diriku pada dunia ini, jadi aku tidak akan melakukannya. Saya akan memasuki alam dewa lagi setelah saya menyelesaikan tanggung jawab saya di Suwaka Raja Absolut. Wajar jika pemilik pembuluh darah ilahi Kaisar Tirani menginginkan kekuatan dan tantangan yang lebih besar. Saya sadar bahwa itu adalah pengaruh dari pembuluh darah ilahi Kaisar Tirani. Meskipun saya belum lama tinggal di alam dewa, saya harus mengakui bahwa aura di sana adalah sumber daya tarik yang besar bagi saya. Jika saya tidak membuat janji kepada saudara ipar, saya mungkin tidak akan mampu menahan keinginan untuk mengunjungi kembali alam dewa. Xia Yuan Ba selalu seperti ini. Baik dulu atau sekarang, dia selalu mendengarkan kata-katanya. Itu juga mengapa Yun Che merasa lebih berkonflik dari sebelumnya. Namun, Yun Che adalah Yun Che, jadi dia menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya. Beberapa saat kemudian, dia membukanya kembali dan mengangguk. Sangat baik, kakak ipar tidak pernah menyesatkan saya, jadi saya mengerti. Saya akan melakukan apa yang Anda sarankan. Jika Yun Che adalah orang lain, Xia Yuan Ba akan mengabaikan nasihat itu sepenuhnya dan terus mendesak. Yun Che berhenti di sana dan menghela nafas perlahan. Bagaimana bisa seseorang seperti dia menebarkan kaisar dewa bulan dengan hati kaca berlapis salju dan sembilan tubuh yang sangat indah. Hasilnya mengecewakan sekaligus membingungkannya. Xia Hongyi adalah orang biasa-biasa saja. Faktanya, dia berada di bawah rata-rata jika dia menilainya hanya dari fisik dan bakatnya yang luar biasa. Sementara itu, Chi Wiyo memindai Xia Hongyi dengan persepsi spiritualnya. Pembunuhan itu memang dibenarkan, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia telah membunuh putrinya. Paman Xia, dia tidak memanggilnya sebagai ayah mertua. Perasaannya yang sudah rumit entah bagaimana menjadi semakin tak terlukiskan. Xia Hongyi tidak terlihat jauh berbeda dari bagaimana Yun Che mengingatnya meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Pakaiannya sederhana dan santai, dan matanya tajam namun damai. Dia tersenyum seperti bertahun-tahun yang lalu dan menyapa Yun Che, sudah terlalu lama, CR. Saya senang Anda datang mengunjungi saya. Semua orang di benua langit yang mendalam tahu bahwa Xia Hongyi adalah ayah mertua Yun Che. Tentu saja, status dan perlakuannya di Black Moon Merchant Guild jauh lebih baik dari sebelumnya. Ah, kamu, ya. Petugas bulan hitam mengambil satu langkah dan hampir tersandung. Dia setengah merangkak ke halaman sebelum dia berlari kembali dengan jawaban tergagap. Gang manajer umum Xia mengundang kalian berdua masuk. Katakan pada gurumu bahwa Yun Che datang mengunjunginya. Perintah Yun Che acuh tak acuh. Bulan hitam petugas sedang menjaga pintu masuk halaman, dan kemunculan mereka yang tiba-tiba telah membuatnya lengah. Faktanya, dia tampak seperti akan mati karena syok ketika dia benar-benar melihat wajah Yun Che. Lama kemudian, dia akhirnya sadar kembali dan tergagap. SSSSSS spiritual guru Yun. Siapa? Siapa kalian? Persekutuan pedagang bulan hitam dilindungi oleh penghalang dan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tentu saja jumlahnya sama persis. Tidak ada apapun sebelum Yun Che dan Chi Wiao. Sesaat kemudian mereka muncul di luar halaman tempat Xia Hongyi tinggal selama beberapa tahun terakhir. Chi Wiao tidak memberi kesempatan pada Yun Che untuk menolaknya. Dia meraih lengannya dan setengah menyeretnya ke celah spasial yang mengarah ke persekutuan pedagang bulan hitam. Aku ikut denganmu. Dia adalah ayah Yuan Ba tepatnya. Koreksi Yun Che dengan nada agak canggung. Dia seniorku, dan dia merawatku dengan baik sejak aku masih muda. Bahkan jika aku tidak membuat janji pada Yuan Ba, pada akhirnya aku akan mengunjunginya sebagai juniornya. Chi Wiao telah mengamati reaksi Xia Hongyi sejak awal. Dia tidak menyadari bahwa alisnya telah mengerut menjadi kerutan yang tidak kunjung hilang. Yun Che terdiam sesaat sebelum menjawab, Saya sangat senang dan terkesan karena paman Xia menerima hal ini. Saya yakin Yuan Ba akan sangat senang mengetahuinya. Pahit namun senyum lega terlihat di bibir Xia Hongyi. Kalau begitu semuanya baik-baik saja. Itu adalah jalan yang dia pilih, kehidupan yang dia pilih. Mungkin ini adalah kehidupan yang sangat singkat, tapi jika ini adalah kehidupan yang dijalani tanpa penyesalan, jika dia bersinar seperti bulan paling terang selama ini, lalu siapakah aku yang harus berduka atas dia? Terlepas dari dosa dan kejahatannya, hidupnya tidak dapat disangkal sungguh indah. Dia adalah gadis alam bawah yang terlahir dengan hati kaca berlapis salju dan sembilan tubuh indah yang mendalam. Dia bergabung dengan Frozen Cloud Asger pada usia 16 tahun dan menjadi kaisar dewa pada usia 30. Dia benar-benar kaisar dewa termuda dalam sejarah alam dewa, karena lengah. Yun Che menjawab secara naluriah, Faktanya, tidak ada wanita yang pernah memiliki kehidupan seindah miliknya. Apakah dia menjalani kehidupan yang indah? Dia bertanya tiba-tiba, si Ahong Ye menggelengkan kepalanya sedikit sebelum menjawab, setelah kalian berdua menikah, dan King Yue secara resmi bergabung dengan Frozen Cloud Asger, aku sudah merasa seperti kami berdua hidup di dunia yang benar-benar terpisah. Yun Che tidak bisa memikirkan apapun. Untuk dikatakan kecuali, saya minta maaf atas kehilangan Anda. Si Ahong Ye menutup mulutnya, mata selama beberapa tarikan napas. Ketika dia membukanya kembali, dia berkata, saya mengerti. Dia telah jatuh ke tempat yang disebut jurang ketiadaan di alam dewa awal mutlak. Dia tidak meninggalkan tubuh atau harta benda untuk mengenangnya. Yun Che menjelaskan dengan suara tenang yang bahkan menurutnya agak tidak wajar, mengenai alasan dia meninggal, aku yakin Yuan Ba akan menjelaskan semuanya padamu tepat pada waktunya. Titik petik dua, ekspresi Si Ahong Ye membeku, dan matanya bergetar karena emosi yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa saat kemudian, dia bertanya, di mana? Mengapa? Ya, itu benar. Yun Che mengambuk sebelum melanjutkan dengan suara sekeras yang dia bisa. Apa yang ingin aku sampaikan kepada Paman Si Ah secara langsung adalah bahwa dia meninggal di alam dewa setahun yang lalu. Apakah itu King Yui? Si Ahong Ye bertanya sambil tersenyum. Yuan Ba memberitahuku beberapa tahun yang lalu bahwa kamu dan dia berada di ruang jauh yang disebut alam dewa. Apakah ini benar-benar reaksi seorang ayah yang normal? Dia sangat rasional tentang hal itu seolah-olah mereka sedang membicarakan kematian putri orang lain. Yun Che telah menjadi orang yang ingin bunuh diri, mengalami depresi, dan menjadi gila selama bertahun-tahun setelah kejadian putrinya, kematian. Di sisi lain, ayah Si Ah King Yui tidak kehilangan kendali atas emosinya, tidak mendesak jawaban Yun Che, tidak berduka atas kematiannya. Dia terdengar seperti sedang putus asa. Dia terjatuh dari tempat duduknya seolah tulangnya telah dicabut dari tubuhnya. Mati, mati, mati. Bibir Si Ahong Ye berubah dari merah pucat menjadi putih pucat hanya dalam sekejap. Kulitnya juga memutih dengan kecepatan yang mengerikan, kerutan dalam terlihat di wajah Yun Che saat dia bertanya pada Si Ahong Ye yang menjadi kaku, Paman Si Ah. Chi Wu Yao, untuk sesaat, itu terdengar seperti seseorang telah membawa palu godam ke hati Si Ahong Ye. Kemudian, jantungnya berhenti berdetak seolah-olah organnya mengalami kegagalan total, bas kejutan muncul di benak Yun Che matanya, tapi dia terus mengatakan yang sebenarnya, sayangnya, dia meninggal delapan tahun yang lalu. Hilangnya kendali diri secara tiba-tiba, detak jantung yang terdengar seperti mungkin melompat keluar dari dadanya kapan saja, dia bahkan belum menyebutkan kematian malang Yue Wugu, tapi reaksi Si Ahong Ye sudah jutaan kali lebih besar dari sebelumnya. Chi Wu Yao, Si Ahong Ye tanpa sadar mencondongkan tubuh ke depan seolah dia takut melewatkan satu katapun. Pangkal tenggorokannya mulai bergetar tanpa henti, dan tatapan damainya tiba-tiba berubah menjadi kacau. Apakah, apakah dia baik-baik saja? Yun Che mengangguk tanpa ragu. Itu betul. Faktanya, dia menemukannya tidak lama setelah dia diteleportasi ke alam dewa secara tidak sengaja. Sejak itu, dia tetap berada di sisinya. Perilaku aneh itu tidak luput dari perhatian Siah Yuan Ba atau Siah Hong Ye. Lima tahun yang lalu setelah kamu berangkat ke alam dewa, kamu rupanya memberitahu Yuan Ba bahwa King Yue telah menemukan ibunya. Apakah itu benar? Yun Che tahu apa yang ingin dia tanyakan. Tanyakan saja, Paman Sia. CR, bohong kalau aku bilang aku tidak penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan King Yue, tapi aku sadar bahwa ada beberapa hal yang terlalu pribadi bahkan untuk ditanyakan oleh orang yang lebih tua, jadi aku tidak akan menanyakannya. Sebaliknya, saya akan meminta Anda untuk memberitahu saya seluruh kebenaran tentang masalah lain. Saya mengerti. Siah Hong Ye menatap Yun Che lama-lama, tapi tidak mendesaknya untuk menjelaskan apa sebenarnya yang dia maksud dengan keyakinan yang tidak selaras. Sebaliknya, dia beralih ke topik yang berbeda. Yun Che menjelaskan dengan nama, nada paling acuh-ta'acuh dan pendiam yang bisa ia kerahkan. Lima tahun yang lalu, kami mengakhiri pernikahan dan hubungan kami karena keyakinan kami tidak selaras. Selain itu, saya tidak dapat memberitahu Paman Sia tentang hal ini lebih awal karena keadaan yang sedang terjadi saat itu. Yun Che memanggilnya dengan sebutan yang berbeda. Dia juga tampak lebih jauh dari sebelumnya. Akhirnya, dia menghindari menyebut nama Sia King Yue sama sekali, menyebutnya sebagai dia atau dia saja. Dia mengatakan ini dengan harapan bisa meringankan sebagian kesedihan Siah Hong Ye, tapi dia tetap menolak menyebutkan nama Sia King Yue. Dia, putrinya berada tepat di sisinya ketika dia meninggal. Dia menguburnya dengan kedua tangannya sendiri. Akan sangat kejam jika memberitahu Siah Hong Ye bahwa Yue Wu Gu telah melakukan bunuh diri untuk bergabung dengan suaminya. Yue Wu Ya, dalam kematian, Yun Che bermaksud mengatakan yang sebenarnya pada Siah Hong Ye, tapi sudah jelas bahwa itu bukan lagi pilihan. Jadi, dia memaksakan diri untuk berbohong, saya diberitahu bahwa dia memiliki tubuh yang lemah dan mudah sakit. Meskipun telah berupaya sekuat tenaga untuk memperpanjang hidupnya, dia akhirnya meninggal karena penyakit dan meninggal dunia di alam Dewa Bulan. Suaranya terus bergetar hebat meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan dirinya. Jari-jari yang mengepalkan sandaran lengan tampak tidak berdarah dan bengkok, terlepas dari klaim Siah Hong Ye, itu akan memakan waktu lebih lama sebelum dia akhirnya berhasil menahan air matanya dan meredam kesedihannya hingga tingkat yang bisa dikendalikan. Sambil menghela nafas panjang kemudian, dia bertanya, bisakah, bisakah kamu memberitahuku mengapa dia meninggal, CR? Aku yakin, dia telah melihat cintamu yang mendalam padanya dari di sisi lain, Yunce mengeluarkan beberapa kata-kata penghiburan yang bahkan dia anggap tidak memadai. Ketika mata Siah Hong Ye kembali fokus, dan perasaan telah kembali ke fitur wajahnya, air mata mulai mengalir, turun tak terkendali. Pria itu buru-buru menegakkan postur tubuhnya dan membuang muka untuk menyembunyikan penampilannya. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja, maaf kamu harus melihatku seperti ini, ses. Bahkan kemudian, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengatasi kesedihan yang melanda dalam dirinya. Mata iblis Chi Wu Yao berkilat hitam, dan pikiran Siah Hong Ye disatukan kembali dengan paksa, kesedihan dan kesengsaraannya tidak pernah memudar, hanya tersembunyi di balik sikap tenang dan anggun. Dia tidak pernah melepaskannya meskipun telah berpisah selama 30 tahun, bertentangan dengan kepercayaan populer, seseorang tidak mampu menangis ketika mereka terperosok dalam kesedihan yang begitu mendalam hingga mereka kehilangan perasaan pada raut wajah dan bahkan kemampuan pikiran mereka. Dalam kasus Siah Hong Ye, kata-kata penghiburan Yun Che mungkin juga sampai ke telinganya. Lelaki itu telah menjadi kecil namun matanya berkaca-kaca dan gumaman yang menyayat hati. Mati, mati. Paman Siah, dia telah berada di dunia kebahagiaan tertinggi selama 8 tahun. Tolong jangan terlalu sedih, Yun Che menghibur. Dia masih tidak tahu cara memanggil Yue Wugu, jadi dia tidak mencobanya. Apa yang mengganggumu? Yun Che bertanya dengan linglung, Chi Wu Yao mengulanginya dirinya sendiri. Aneh, 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 alis sabit Chi Wu Yao terkunci rapat dalam kerutan yang dalam. Itu adalah pemandangan yang aneh karena hanya ada sedikit hal di dunia ini yang dapat membuatnya bingung dalam waktu lama. Yun Che tampak seperti sedang memikul beban berat di pikirannya juga. Yun Che dan Chi Wu Yao keluar dari persekutuan pedagang bulan hitam bersama-sama, tetapi mereka memilih untuk berjalan. Tanpa tujuan alih-alih merobek celah spasial dan segera kembali ke Floating Cloud City. Chi Wu Yao mengangguk dan berkata, Terima kasih. Alis Yun Che berkedut, tapi dia tidak berkata apa-apa. Sekarang saya memikirkan tentang itu, sudah lebih dari dua dekade sejak hari itu, bukan? Mendesah. Siapa sangka hari itu akan menjadi hari terakhir kita bersama? Xia Hongi menjawab tanpa ragu-ragu, saya belum melihatnya sejak hari dia menyelesaikan pernikahannya dengan CR dan melakukan perjalanan ke Frozen Cloud Asgard. Chi Wu Yao memulai, Kapan terakhir kali kamu bertemu putrimu, Xia King Yue? Chi Wu Yao belum mengisi suaranya dengan energi jiwa, tapi itu masih jauh di luar kemampuan Xia Hongi untuk menolaknya. Orang tua itu perlahan mendonga dan berkata, Tolong, tanyakan saja. Petik dua tanda tanya petik dua. Yun Che menghentikan langkahnya. Jika Anda tidak keberatan, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda, Tuan Xia. Tiba-tiba, Chi Wu Yao mengejutkannya dengan mengatakan, Yun Che mengangguk dan bersiap untuk pergi, Xia Hongi telah menjalani seluruh hidupnya sebagai seorang pengusaha, jadi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa konsep keramah tamahan ada dalam dirinya, sangat sum-sum. Namun, kesedihannya begitu besar sehingga dia bahkan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya, Selamat tinggal, beritahu Yuan Ba bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkanku. Saya yakin pria berhati besar seperti Paman Xia akan mampu keluar dari kesedihannya dengan cepat. Kami akan pergi sekarang. Yuan Ba dan aku akan mengunjungimu bersama suatu saat nanti. Beberapa kesedihan tidak dapat diselesaikan dengan penghiburan orang lain. Yun Che mengetahui hal ini lebih baik dari kebanyakan orang, jadi dia melirik Chi Wu Yao sebelum bangkit dan berkata, Tolong jaga dirimu baik-baik, Paman Xia. Apapun yang terjadi, tolong jangan lupa bahwa Yuan Ba masih membutuhkan ayahnya. Dia menarik napas dalam-dalam lagi. Dia menjadi terlalu sedih untuk berbicara lebih dari itu. Tetapi, pada akhirnya tidak ada artinya. Namun, reaksi ekstremnya terhadap kematian Yue Wu Gu bertentangan dengan hal tersebut sepenuhnya. Senyum Chi Wu Yao memudar saat dia terus menyuarakan pikirannya. Dia bukanlah penguasa yang bodoh atau berdarah dingin, tapi dia pada dasarnya tidak terikat secara emosional. Itulah satu-satunya kemungkinan lain yang dapat saya pikirkan. Orang seperti itu memang ada. Seperti orang yang terlahir tanpa lengan atau kaki, ada pula yang terlahir tanpa tujuh emosi dan enam keinginan yang mendorong kita semua. Yun Che masih tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan, tapi dia tidak mencoba memotongnya untuk kedua kalinya. Anda adalah seorang ayah yang hanya memiliki satu anak perempuan. Kamu lebih tahu dariku betapa tidak biasa reaksinya. Di sisi lain, yang saya rasakan dari Xia Hongi hanyalah kilatan rasa sakit. Malah aku semakin merasa kaget dan kasihan padanya. Reaksinya sama seperti reaksi seseorang saat mendengar kematian putri tetangganya. Chi Uyao mengabaikan seringai Yun Che dan melanjutkan, Xia Yuanba adalah pembawa vena ilahi kaisar tirani dan memiliki pikiran yang teguh, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan rasa sakitnya setelah mendengar berita tersebut. Dia terlalu acuh-ta'acuh terhadap kematian Xia King Yue. Meskipun dia mungkin selalu merendahkan dirinya di hadapan Yun Che, hanya sedikit yang sombong seperti dia, Xia King Yue adalah satu-satunya orang yang pernah dia salah menilai, dan kesalahan itu hampir membuat dia kehilangan orang yang paling disayanginya. Kalau dipikir-pikir, tidak heran dia tidak bisa melepaskannya, dia adalah pembawa jiwa kaisar iblis nirwana, dan kemampuannya untuk menilai sifat asli seseorang, tanpa berlebihan, adalah yang terbaik di seluruh alam semesta. Namun, Xia King Yue telah membodohinya sepenuhnya, meskipun semuanya telah berakhir, Xia King Yue terus menempati ruang dalam pikiran Chi Wu Yao. Yun Che mengetahui hal itu dengan sangat baik, Yun Che memijat pelipisnya dan menjawab dengan suara tak berdaya, kamu akan melakukannya lagi. Chi Wu Yao melanjutkan seolah dia tidak mendengar jawabannya, manusia adalah makhluk dualitas. Bukan suatu hal yang kontradiktif atau suatu kesalahan untuk menyayangi seseorang karena kebaikannya, dan sekaligus membencinya karena kekejamannya, katakan apapun yang Anda inginkan. Aku hanya tidak ingin membicarakannya, jawab Yun Che tanpa ekspresi. Chi Wu Yao tersenyum dan berkata dengan suara malas dan halus, kamu sadar bahwa kamu hanya menyeberburuk keadaan, bukan? Jika Anda benar-benar sudah move on darinya, Anda tidak akan terganggu jika dia disebut-sebut sama sekali. Semakin Anda memperlakukannya seperti hal yang tabu, semakin dalam dia akan tertanam dalam pikiran Anda, dan semakin sulit untuk melepaskannya. Aku tidak ingin membicarakannya, kata Yun Che. Satu, bayangan ini pertama kali muncul pada bab 239, Sejauh ini, semua yang ku dengar sangat cocok dengan Xia King Yue yang kulihat melalui matamu suanyin saat itu. Yang tersisa hanyalah dia-dia adalah kebencian, jadi kenapa masih begitu menyakitkan? Yun Che terhuyung dan sedikit kehilangan kendali atas napasnya, Chi Wu Yao berbisik. Jika dia sudah tidak ada lagi di dunia ini, semoga rambutku menemaninya ke akhirat. Emosiku terputus selamanya, dan hatiku membeku selamanya. Itulah yang dia katakan kepada Chu Yue Li dan Chu Yue Chan saat itu. Sama dengan nilai itu adalah cintanya padamu. Chu Yue Chan memberitahuku bahwa dia hampir kehilangan nyawanya ketika dia menyelamatkanmu dari dunia rahasia Heavenly Sword Villa. Dia bahkan memotong rambutnya ketika dia mendapat kabar tentang kematianmu. Dua, Yun Che. Dia mengira dia bisa menghubungi ibunya jika budidayanya cukup tinggi, sehingga dia mungkin bisa menyatukan kembali keluarganya jika budidayanya lebih tinggi lagi. Dia telah mendengarnya dari Chu Yue Chan terlebih dahulu, tetapi Xia King Yue kemudian memberitahunya hal yang sama. Satu, ya? Jawab Yun Che. Singkatnya, dia ingin menemukan ibunya dan menyatukan kembali keluarganya. Apakah Anda masih ingat mengapa Xia King Yue terobsesi untuk berkultivasi secara mendalam? Chi Wu Yao bertanya, dan Yun Che menoleh untuk melihat Chi Wu Yao. Dia dapat merasakan bahwa hal ini benar-benar mengganggunya karena suatu alasan. Ini bahkan bukan hal yang paling aneh. Yun Che melakukan hal yang sama dan mengangkat bahu dengan acuh-ta'acuh. Apakah kamu benar-benar percaya akan hal itu? Chi Wu Yao mengangkat alisnya ke arahnya. Yun Che menjawab, dia selalu dingin dan acuh-ta'acuh hingga ekstrim. Dia bahkan nyaris tidak keluar dari kamarnya. Mungkin kurangnya interaksi dengan ayahnya menjadi alasan dia bereaksi seolah-olah mereka adalah orang asing. Chi Wu Yao menekankan jarinya ke gelabelannya. Dia datang mencari jawaban hari ini, tapi interaksi singkatnya dengan Xia Hongyi hanya menghasilkan lebih banyak pertanyaan dan kebingungan. 2. TN Meskipun sering digunakan di anime, memotong rambut adalah hal yang sangat simbolis sejak zaman kuno. Meskipun Xia Hongyi telah terpisah dari Dong Sui Yue Wugu selama 30 tahun, ingatannya tentang Xia Hongyi sangat jelas dan mendalam. Di sana adalah hal aneh lainnya dalam ingatannya, yang membawanya kembali ke titik awal. Ini berarti bahwa Xia King Yue jelas merupakan putri Yue Wugu dan Xia Hongyi. Dalam ingatan Xia Hongyi, Yue Wugu, dia adalah Dong Sui baginya, masih perawan ketika mereka mewujudkan cinta mereka. Sayangnya, hasilnya sangat mengecewakan. Itu akan menjelaskan semuanya. Itu akan menghilangkan keraguannya untuk selamanya. Ada banyak sekali alasan mengenai bagaimana hal itu bisa terjadi. Namun penjelasan yang paling sederhana adalah bahwa Yue Wugu sudah hamil ketika Xia Hongyi menemukannya. Setelah mereka jatuh cinta, Xia Hongyi berusaha menyembunyikannya dari Xia King Yue yang kemudian diketahuinya. Alasan dia membaca ingatan Xia Hongyi secara rahasia adalah untuk memverifikasi kecurigaannya bahwa Xia King Yue bukanlah putri kandung Xia Hongyi. Dengan jiwa iblis Qi Wuyau, sangat mudah baginya untuk membaca ingatan manusia alam rendah tanpa meninggalkan jejak sama sekali, tertinggal sama sekali. Mata Qi Wuyau melengkung menjadi bulan sabit. Aku tahu aku tidak akan bisa menyembunyikannya darimu. Itu tidak masalah sekarang. Artinya, dia berpura-pura sejak awal. Yun Che dengan paksa menghentikan pikiran itu sejak awal sebelum bertanya, apakah kamu baru saja membaca ingatan pamansia? Lihat, menurutmu itu juga aneh, kan? Kata Qi Wuyau sambil mengamati ekspresi Yun Che dengan cermat, apakah penipuan itu sudah ada sejak awal? Apakah alasannya untuk berkultivasi dengan sekuat tenaga adalah sebuah kebohongan? Alasan utama dia mulai berkultivasi adalah untuk mencari keluarganya yang hilang. Jadi mengapa dia begitu dingin dan tidak peduli terhadap ayahnya sendiri? Namun dia tidak dapat mengingat satu momen pun di mana dia berbicara dengan ayahnya atau menemaninya. Bukannya dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk keluar dari sektanya. Sebaliknya, dia dianggap sebagai eksistensi istimewa di Frozen Cloud Asgard dan sebagai hasilnya dia diberikan kebebasan yang tidak biasa. Faktanya, dia telah berpartisipasi dalam turnamen peringkat Blue Wind dan pernikahannya dengan Chang Yue. Tidak peduli seberapa cermat dia memeriksa ingatannya, dia menyadari bahwa Xia King Yue belum pernah mengunjungi Xia Hongyi sekalipun setelahnya. Dia memasuki Frozen Cloud Asgard pada usia 16 tahun. Menyadari keterkejutan Yun Che, Ziji berkata, seperti yang mungkin sudah kau ketahui, istriku bukan lagi penguasa lautan. Lautan seperti dulu, dia telah menyegel ingatannya setelah dia pulih, dan dengan itu semua kehormatan dan aib, kesedihan dan kegembiraan, nikmat dan kelukesah, benar dan salah di masa lalu. Ku Feng Yi telah berlutut di depan bersamaan dengan Ziji, tapi dia dengan cepat mengangkat kepalanya sedikit untuk mengintip Yun Che. Matanya mengandung kekaguman dan keingintahuan, tapi tidak ada rasa takut sama sekali. Martabat yang dia bawa sebagai penguasa lautan juga benar-benar hilang, adapun Ku Feng Yi. Sudah bertahun-tahun sejak mereka tidak bertemu satu sama lain. Ziji masih mengenakan jubah ungu khasnya, tapi dia sebenarnya terlihat lebih muda dari sebelumnya. Kegelapan lama dan ketajaman di matanya yang cerdas juga telah digantikan oleh kedamaian dan ketenangan yang tidak biasa. Ketika Ziji melihat Yun Che, ekspresi terkejut terlihat di wajahnya sebelum dia perlahan berlutut. Ziji menyapa guru spiritual Yun. Saya, Bulan Hitam, merasa sangat tersanjung bisa menikmati kehadiran guru spiritual. Pria di sebelah kiri adalah Ziji, penguasa Bulan Hitam. Wanita di sebelah kanan adalah Ku Feng Yi, mantan penguasa lautan di Istana Samudera tertinggi. Garis bawah tanda pagar, kesal dengan interupsi tersebut. Yun Che memelototi tamu tak diundang yang kebetulan adalah wajah-wajah yang familiar. Chi Wu Yao segera berhenti berbicara, tiba-tiba, formasi teleportasi di depan Black Moon Merchant Guild muncul, dan sepasang suami istri berjalan keluar dari tengah. Hei, Chi Wu Yao terkikik manis dan menggoda. Jangan khawatir, Yang Mulia. Saya tahu setidaknya beberapa ratus cara untuk membuat Suanyin kecil tunduk. Sebagai permulaan, di alemah dalam, Yun Che segera berbalik ke arahnya. Dengan mata merah dan melebar, kamu mengatakannya, sebaiknya kau menepati janjimu. Yang Mulia benar, ratu ini mengakui dan meminta maaf atas kesalahannya. Chi Wu Yao bertingkah seperti anak yang dimarahi, tapi kenakalan di matanya dan kehalusan yang tiba-tiba dalam suaranya yang jahat sama sekali tidak kekanak-kanakan. Jika Yang Mulia harus menghukum ratu ini, apakah Anda ingin saya dan Suanyin melayani Anda bersama suatu saat nanti? Chi Wu Yao tidak diragukan lagi adalah wanita dengan energi jiwa terkuat di alam semesta saat ini berkat jiwa kaisar iblis nirwana miliknya. Namun, dia masih belum bisa mengidentifikasi sumber kesalahan ini. Akhirnya, dia memiliki perasaan yang jelas bahwa ada sesuatu yang salah, salah dengan ingatan Xia Hongi. Yun Che menjawab tanpa ragu-ragu. Lama sekali, Suanyin, Mei Yin dan Chai Zi akan segera hadir, dan kalau dipikir-pikir, aku harus mengundang para penyihir juga. Meski hanya demi tradisi, mereka berhak bertemu orangtuaku. Berapa lama kamu berencana untuk tetap di Blue Pole Star? Chi Wu Yao akhirnya berhenti menggodanya dan menanyakan pertanyaan yang tidak terlalu abstrak. Setengah menyerah pada saat ini, Yun Che hanya bisa memutar matanya ke arahnya. Kalau begitu, menurutmu apa yang sebenarnya diinginkan Xia King Yue? Chi Wu Yao bertanya. Tidak juga, tapi itu membuatmu memikirkan beberapa hal, kata Yun Che. Beberapa orang, sebenarnya, banyak orang tidak pernah tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan sampai mereka mati. Chi Wu Yao berbisik setelah Black Moon Merchant Guild berada di belakang mereka. Akhirnya sedikit menyedihkan, bukan. Mungkin tidak akan terjadi butuh waktu lama sebelum suaka Raja Absolut, Istana Abadi Awan Beku, dan Sekte Phoenix Ilahi menjadi satu-satunya tempat suci yang tersisa di benua ini. Hahaha, Ziji tertawa kecil. Semua legenda tidak ada lagi sejak Anda naik, guru spiritual Yun. Yun Che mengangguk. Saya senang Anda berdua telah menemukan kebahagiaan sejati. Agak disayangkan bahwa disinilah kedua legenda kalian berakhir. Senyum Ziji terlihat ringan dan nyaman. Terkadang, saya mengingat kembali masa lalu dan menyesali kebodohan saya. Memikirkan bahwa aku telah bekerja keras selama separuh hidupku tanpa menyadari bahwa apa yang kuinginkan sebenarnya sesederhana ini. Ziji menatap istrinya dengan tatapan penuh kasih dan lembut hingga hampir terlihat dengan mata telanjang. Saya tidak pernah berpikir bahwa tahun-tahun ini akan menjadi hari-hari paling bahagia dan paling damai dalam hidup kami. Namun kenyataannya memang begitu. Saya belum pernah melihat istri saya begitu riang dan bebas dari rasa khawatir. Saya menyukai setiap aspek dari dirinya saat ini baik atau buruk. Saya sangat mencintai mereka sehingga saya sebenarnya tidak ingin kembali ke masa lalu lagi. Istana Samudera Tertinggi Yang Mana? Persekutuan Pedagang Bulan Hitam Apa? Tak kusangka aku baru menyadari sekarang bahwa masa depan dan kepemilikan mereka tidaklah sepenting yang kukira. Saat dia mengatakan ini, dia bersandar pada Ziji seolah itu adalah hal paling alami di dunia. Itu adalah jenis keintiman dan ketergantungan yang datang dari lubuk hati seseorang. Ku Feng Yi membungkuk dalam-dalam sebelum berkata, Aku mungkin tidak memiliki kenangan masa laluku, tapi suamiku telah memberitahuku tentang pengampunanmu dan menyelamatkan. Saya tidak akan pernah melupakan bantuan ini selama saya hidup. Oh, frustrasi? Bukan. Chi Wu Yao memberinya tatapan yang memesona sekaligus tidak setuju. Kamu benar-benar harus mengeluarkan semua itu darinya. Kalau tidak, para pelayan akan mengeluh tentang tempat tidur yang rusak dan yang lainnya. Yun Che menjelaskan dengan serius, Kai bolehkah terlihat seperti itu, tapi dia benar-benar gadis yang kejam dan keras kepala. Dia pasti sangat frustrasi setelah merindukanku selama bertahun-tahun, dan dia tidak bisa mengalahkanku di depan Wu Xin dan para tetua. Kalau aku tidak segera datang, aku khawatir stresnya akan menimpanya. Kai, maksudmu boneka giyok kecil yang lucu dan lembut bernama Little Demon Empress? Chi Wu Yao mengangkat alisnya. Aku terkejut, setiap istri dan kekasihmu hanya berharap mereka bisa melebur ke dalam kulitmu dan tinggal bersamamu selamanya, tapi kamu hanya akan memanjakannya saja. Saya akan mengunjungi Kai sekarang. Yun Che berusaha melarikan diri. Yang mulia, Chi Wu Yao menghembuskan napas hangat ke pipinya. Saya rasa saya ingin menorehkan kata setengah hati di wajahmu. Dengan cara ini, semua orang akan mengetahui sikap Anda terhadap pemerintahan sejak awal. Baik, baiklah. Yun Che tidak ingin menambah beban pada Chi Wu Yao, jadi dia menyerah dan berkata, Aku tetap tidak akan membawa mereka menemui orangtuaku, tapi aku berjanji untuk mengunjungi mereka dari waktu ke waktu. Wu Xin tetap memintaku untuk membawanya ke alam dewa. Saya akan melakukan perjalanan saat kita menjelajahi wilayah ilahi selatan dan wilayah ilahi barat. Tentu saja bisa, tetapi tidak mudah untuk melatih anjing lain yang setia dan berguna seperti dia. Chi Wu Yao mengeluh dengan ekspresi khawatir. Sepertinya dia sudah merencanakan kemungkinan untuk kemungkinan itu. Terus kenapa? Yun Che mencibir. Ketika hari itu tiba, saya akan meremukkannya seperti anjing. Hal ini terutama berlaku dalam kasus Chang Suhe. Menganiaya dia bisa mengubah Chang Sitian dari anjing yang setia menjadi anjing yang keji. Chi Wu Yao membuju, hanya karena itu adalah status tanpa cinta bukan berarti itu tidak benar, tidak layak dipertahankan. Selain itu, Kaisar Naga Biru adalah kunci stabilitas wilayah ilahi barat, dan Chang Suhe adalah wilayah ilahi selatan. Apakah itu sebuah lelucon? Ketika Yun Che melihat ke arah Chi Wu Yao dan menyadari bahwa dia sebenarnya serius, dia berkata, lupakan saja. Senyuman penuh makna tersungging di bibir Chi Wu Yao. Bagaimana dengan Kaisar Naga Biru dan Chang Suhe? Seluruh alam semesta mengenal mereka sebagai permaisuri resnimu. Tahu. Bukankah sebaiknya kamu mengajak mereka menemui orang tuamu juga? Ehem. Sampai jumpa lagi. Tidak memberi Chi Wu Yao kesempatan lagi untuk mengolok-oloknya, Yun Che membuka celah spasial dan berteleportasi langsung ke sisi permaisuri iblis kecil. Tempat ini sebagian besar kosong sejak Xia Hongyi pindah ke persekutuan pedagang bulan hitam. Itu hanya dijaga oleh satu atau dua pelayan parubaya yang telah mengikuti Xia Hongyi sejak awal, suaranya tiba-tiba tercekat di tenggorokan. Kemudian, ekspresinya juga memudar menjadi kehampaan, seorang pelayan yang mengandur mendapat kejutan dalam hidupnya ketika Chi Wu Yao muncul entah dari mana, langit. Dia berteriak, siapa itu adalah tempat kelahiran Xia King Yue dan Xia Yuan Ba. Kediaman keluarga Xia, beberapa waktu kemudian, Chi Wu Yao kembali ke kota awan terapung. Namun alih-alih mampir ke klan Xiao, dia malah pergi ke halaman yang sudah lama kosong. Sungguh memalukan, gumam Chi Wu Yao pada dirinya sendiri lagi, Chuyue Li mengangguk dengan ekspresi kesepian di wajahnya. Sedikit atau tidak ada jejak? Ya, Chi Wu Yao bergumam pada dirinya sendiri sebelum bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan kepemilikan? Apakah dia benar-benar tidak meninggalkan apapun? Istana awan beku yang baru ini dibangun kembali setelah Suanyuan Wen Tian dihancurkan dengan bantuan Istana Master Yun. Tentu saja, kamu tidak akan menemukan kamar atau tempat budidaya King Yue di sini. Chuyue Li menghadap ke arah bangunan es di Frozen Cloud Asgard dan berkata, Frozen Cloud Asgard yang Anda lihat saat ini bukanlah Frozen Cloud Asgard yang asli. Yang asli benar-benar hancur oleh pertempuran antara Suanyuan Wen Tian dan Little Demon Empress, meninggalkan sedikit atau tidak ada jejak sama sekali. Satu, mengapa demikian? Namun, Chuyue Li menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu tidak mungkin. Saya ingin mengunjungi kamar lama dan tempat budidaya Siya King Yue. Seperti yang diharapkan, informasi yang dia dapatkan dari Chuyue Li tidak jauh berbeda dengan Chuyue Chan. Namun dia mempunyai permintaan yang berbeda. Terima kasih telah memberitahuku semua ini. Di sebelah utara Blue Wind Negara, wilayah Salju S-Ekstrim, Istana Abadi Awan Beku. Titik-titik-titik, percakapannya dengan Chuyue Chan tadi malam dan pertemuannya dengan Siya Hongyi hari ini justru memperburuk keraguannya alih-alih meringankannya. Setelah dia mengingat kembali dirinya, Chuyue melepaskan persepsi spiritualnya hingga berhenti di tanah beku. Lama setelah Yun Che pergi, permaisuri akhirnya menghela nafas pelan. Apa menurutmu aku kebal terhadap rasa cemburu, dasar manusia berdosa. Misteri yang sepertinya semakin dalam dengan setiap upaya untuk mengungkapnya. Kegelisahan samar yang sepertinya bersarang tidak nyaman di hatinya, kurang dari span lebih besar dari satu. Frozen Cloud Asgard hancur di chapter 845, Swaying Chaotic Flames. Ini juga merupakan bayangan yang saya tinggalkan saat itu. Dia menyerah, dia sudah mati, semuanya sebaik mungkin, tidak perlu menyelidiki sesuatu yang begitu tidak berarti. Lama kemudian, Chuyue akhirnya mengeluarkan bisikan tak berdaya, jika ingatannya terhapus. Maka dia mungkin tidak ada sejak awal, kalau dipikir-pikir bahwa mendiang Siya King Yue tidak akan meninggalkan jejak apapun di dunia ini. Alam Dewa Bulan benar-benar debu kosmis saat ini, dia tidak meninggalkan apapun di tempat aslinya. Istana Abadi Awan beku entah karena dihancurkan oleh permaisuri setan kecil dan pertempuran Suanyuan Wentian, dia tidak meninggalkan apapun di tempat kelahirannya. Chi Wu Yao meninggalkan Siya halaman keluarga dan melayan tinggi di langit di mana dia tidak bisa dilihat. Di sana, dia terdiam untuk waktu yang sangat lama, apakah Siya King Yue benar-benar membawa semuanya setelah dia pergi. Dia telah mencuri jiwa pelayan itu, jadi tidak ada kemungkinan dia berbohong padanya. Ini pastinya adalah kamar tidur Siya King Yue selama 16 tahun sampai dia pergi, tidak ada pakaian, tidak ada alat pembersih, tidak ada perlengkapan minum teh, tidak ada perhiasan, tidak ada kosmetik, tidak ada apapun. Dia bahkan tidak bisa menemukan jejak seseorang yang pernah tinggal di sini, itu segalanya. Ada meja dan kursi yang terbuat dari kayu yang sama, cermin perunggu untuk keperluan perawatan, dan lemari yang tertutup rapat. Tempat itu kosong, ada tempat tidur kayu ek berkualitas tinggi dengan tirai tembus pandang berwarna ungu tua tergantung di atasnya. Sosok permaisuri kabur, dan dia muncul di dalam kamar tanpa pernah menyentuh pintu. Pelayan itu dengan bodohnya mengangkat tangannya dan menunjuk ke kamar tidur yang paling dalam, hari ini, seorang wanita muda telah turun ke tanah suci yang dianggap tidak dapat didekati. Nama, Phoenix Perching Valley, dikenal di seluruh benua langit yang mendalam karena merupakan tempat budidaya dan ruang meditasi dari Dewi Phoenix sendiri. Di mata para praktisi, terutama mereka yang berasal dari Divine Phoenix Empire, itu adalah tanah suci yang dapat disembak dari jauh, namun tidak pernah didekati. Divine Phoenix Empire, Phoenix Perching Valley, tentu saja Chi Wiao telah memperkirakan hal ini akan terjadi. Tetapi hanya karena tanggapannya dapat diprediksi bukan berarti melewatkan prosesnya adalah hal yang benar. Pertama, itu adalah rasa hormat yang pantas diterima Kaisar Yun, dan kedua, dia tidak ingin Kaisar Yun lupa bahwa dia masih Kaisar Agung Alam Dewa dari waktu ke waktu, Chi Wiao. Mengiriminya transmisi suara dan meminta kebijaksanaannya dalam berbagai hal penting, tetapi Yun Che selalu menjawab bahwa dia sebaiknya menggunakan penilaian terbaiknya. Sebagian besar praktisi realem dewa tidak suka tinggal lama di alam bawah, tapi Yun Che menjalani setiap hari dengan maksimal, seolah-olah dia berusaha menebus semua waktu yang telah hilang selama tahun-tahun yang menyakitkan itu dua bulan berlalu, dan Yun Che hampir tidak pernah meninggalkan kutub biru. Bintang, hobi terbesar honger adalah makan, dan pilihan makanannya sangat aneh, sedikitnya. Yang lebih aneh lagi adalah kenyataan bahwa dia belum bertambah satu gram pun atau satu hari lebih tua sejak dia mendapatkannya, sekarang alam semesta damai, Yun Che telah memperlakukan honger dan yuer lebih baik dari sebelumnya. Anda pada dasarnya pendiam dan patuh, jadi tidak perlu banyak usaha untuk membuatnya bahagia. Hunger aneh dan energi, tapi dia menuruti keinginannya tidak peduli betapa aneh, berlebihan, atau tidak masuk akalnya keinginan tersebut, kalau saja mereka bisa berbahagialah juga. Jika dewa jahat tidak pergi di balik warisannya, jika kaisar iblis pemalus surga tidak memilih untuk mengorbankan dirinya dan para iblisnya, primal keos akan terlibat dalam kebalikan dari kedamaian saat ini. Yun Che tetap tinggal di Blue Pole Star sebagai hal yang biasa dan menghabiskan setiap hari bepergian bolak-balik antara benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi. Kadang-kadang, dia melakukan perjalanan ke ruang gelap di bawah tebing ujung awan di benua awan biru dan mengenang pilihan dewa jahat yang menyakitkan dan tanpa harapan bersama yuer. Bagaimanapun, sekarang adalah saat kerajaan Brahma Monark paling membutuhkan kianya yinger. Gadis di sebelah kirinya mengenakan kemeja dan rok hitam yang serasi dengan rambut hitam dan pupilnya. Wajahnya sangat berbeda sehingga rasanya dia bukan bagian dari kumparan fana yang suram ini. Saat dia tersenyum, matanya terasa seperti sepasang malam tanpa batas yang mampu menenggelamkan seluruh jiwa di dunia untuk selama-lamanya. Tiba-tiba, ruang di depannya menjadi kabur secara tidak wajar. Saat berikutnya, dia mendapati dirinya sedang menatap dua gadis. Karena menangis dengan suara keras, Yun Wuxin menghentakkan kakinya dengan kesal setelah dia melarikan diri dari area tersebut. Dia kesal karena sifat bejat ayahnya tidak berubah sedikitpun, dan tuannya, yang disebut Dewi Phoenix, menerima ajakannya tidak peduli betapa tidak beralasannya hal itu. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Faktanya, dia hampir terbiasa dengan hal itu. Hampir, pipinya berubah semerah apel saat dia melarikan diri ke arah yang berlawanan. Titik-titik-titik petik dua. Tidak, itu milik Suster Chang Yue. Mem, Un, kita bisa menanganinya nanti. Mengapa pakaian Anda memiliki simpul yang begitu sulit? Saya hanya akan mencabik-cabiknya. Wu, Wuxin ada di sini, Mem. Yang tidak dia duga adalah bahwa penghalang itu juga menyembunyikan suara tertentu yang langsung membekukannya. Dia tidak perlu berjalan jauh ketika aura ayahnya dan gurunya tiba-tiba muncul dalam persepsi spiritualnya. Seperti yang dia duga, sebuah penghalang telah menyembunyikan auranya. Yun Wuxin berbisik pada dirinya sendiri dan mencoba menunjukkan dengan tepat aura ayahnya, tetapi tidak berhasil. Mungkin karena tersembunyi di balik penghalang. Apakah ayah ada di sini? Yun Wuxin datang ke sini setiap bulan sekali untuk berkonsultasi dengan tuannya, Feng Shui, eh tentang budidaya World Ode of the Phoenix. Namun, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres saat dia tiba. Api biasanya merupakan elemen yang ganas dan mudah bergejolak, namun saat ini api begitu sunyi seolah-olah ia takut akan sesuatu. Dia mengenakan gaun putih polos namun elegan dengan lengan panjang. Ikat, pinggang sederhana menggambarkan ketipisan pinggangnya dan kepenuhan dadanya. Gadis lembut di sebelah kanannya tampak lebih muda. Kulitnya seputih susu seperti batu giok putih, dan dia mengenakan jubah berwarna pelangi yang entah bagaimana mengingatkannya pada bintang tak terbatas di langit. Berbeda dengan gadis berpakaian hitam yang tersenyum di sampingnya, dia memancarkan aura angkuh dan angkuh yang tidak sesuai dengan penampilannya sama sekali. Dia terlihat sangat imut sehingga siapapun yang melihatnya pasti ingin memeluknya erat-erat, namun kehadirannya justru menunjukkan kebalikannya. Dia sudah tahu siapa mereka dari tangisan Yun Che, tapi perkenalan formal masih diperlukan karena ini adalah pertemuan pertama mereka. Yun Wuxin maju selangkah, memberi hormat pada Chai Zee dan Mei Yin dan segera menyapa mereka. Wuxin menyapa bibi Mei Yin dan bibi Chai Zee. Mohon maafkan Wuxin atas kekasarannya sebelumnya. Suer ku, Wuxin ku, dia menambahkan setelah memberi isyarat pada keduanya. Mei Yin ku, Chai Zee ku, kata Yun Che sambil tersenyum dan sederhana. Tidak ada yang perlu ditambahkan karena dia telah menjelaskan dengan sangat detail setiap kekasih, selir, dan selirnya di alam dewa sebelumnya. Feng Shui R menjadi lebih merah dan akibatnya lebih cantik dari sebelumnya, tapi dia menahan rasa malunya dan menundukkan kepalanya dengan sopan pada Sui Mei Yin dan Chai Zee. Kemudian, dia bertanya dengan lembut kepada Yun Che, maukah kamu memperkenalkan kami? Pangkat Chai Zee memalingkan wajahnya sedikit. Hei, Sui Mei Yin berkata sambil menyeringai, sepertinya kita telah tiba di waktu yang tidak tepat. Suara bersemangat Yun Che mencapai mereka bertiga. Ada embusan angin, dan saat berikutnya dia dan Feng Shui R berwajah merah dan acak-acakan berdiri di samping Wuxin. Mei Yin, Chai Zee, bibir Yun Wuxin terbuka ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah kamu, gadis berbaju pelangi itu mendengus? Huff, jika ada satu hal yang dia kuasai, itu adalah ketertarikannya terhadap wanita. Gadis berpakaian hitam itu sedikit memiringkan kepalanya, alisnya melengkung menjadi sepasang bulan sabit yang indah. Kamu adalah Wuxin, pantas saja kakak Yun Che selalu memuji penampilanmu. Aku yakin Suster Yue Chan juga sangat cantik. Chi, dia akan memanggil mereka sebagai anak-anak ketika dia memindai dengan persepsi spiritualnya dan hanya menemukan A sepasang jurang yang tak terbatas. Dia dengan cepat memotong dirinya sendiri sebelum melanjutkan dengan sikap tenang dan tenang. Ini adalah tanah terlarang dari Sekte Phoenix Ilahi, dan Anda bukan salah satu anggota kami. Saya harus meminta Anda pindah ke tempat lain. Yun Wuxin tidak tahu berapa lama dia tersesat di tengah-tengah mereka, penampilan. Namun, dia segera menguasai dirinya setelah dia kembali ke bumi. Ini baru terjadi sekitar satu dekade atau lebih, jadi sejak Yun Gu datang ke alam Iblis Ilusi, tapi dia semakin terkenal sebagai dokter yang tiada taranya dan baik hati. Dia diperlakukan dengan sangat hormat bahkan oleh anggota keluarga Kekaisaran Iblis Ilusi dan 12 keluarga penjaga. Ada seorang lelaki tua di dalam taman, di bawah mereka ada kebun herbal yang cukup besar yang dipenuhi tanaman yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah lingkungan yang damai dan tenang yang dipenuhi dengan aroma bunga dan tumbuhan, Kekaisi hendak bertanya lagi ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan terdiam. Yun Che juga berhenti di sampingnya. Perpaduan emosi yang rumit perlahan menutupi matanya yang gemetar dan berbintang. Klan Yun tempat dia dilahirkan berada tepat di depan mereka, tapi dia malah membawanya ke pegunungan di belakang kediamannya. Kamu akan segera tahu, jawab Yun Che dengan senyum cerah di wajahnya. Yun Che telah terbang bersama Chai Zee. Sepanjang perjalanan dari benua langit yang mendalam ke alam Iblis Ilusi. Kemana kamu akan membawaku? Alam Iblis Ilusi, Kota Kekaisaran Iblis. Titik-titik-titik. Belum selesai? Dia meraih tangan Chai Zee dan berkata, Ayo, Chai Zee. Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda. Fakta bahwa Sui Mei Yin ada di sini berarti, mata formasi di dalam Dewa Realem telah sepenuhnya dibangun. A-H-E-M-H-E-M-H-E-M. Yun Che mengeluarkan serangkaian batuk palsu sebelum berkata, itu tidak penting. Wuxin, kamu selalu ingin berbicara dengan bibimu Mei Yin, bukan? Nah, ini waktu yang tepat bagimu untuk bergabung dengannya dan, eh, bertemu dengan bibimu yang lain. Sembilan tahun lalu, Feng Su-er menjadi semakin bingung. Yun Che masih berada di alam Dewa pada saat itu, dan dia yakin ini adalah pertama kalinya dia bertemu Sui Mei Yin. Penampilan dan kehadirannya, sederhananya, tak terlupakan, dia kemudian melontarkan senyuman penuh arti pada Yun Che dan berkedip perlahan dan sengaja. Satu itu, Sui Mei Yin perlu waktu sejenak untuk mengingatnya. Sembilan tahun yang lalu ketika aku masih berumur lima belas tahun, hehi. Eh, Feng Su-er tampak bingung. Kamu punya, kapan, anak yang baik? Sui Mei Yin tersenyum pada Wuxin sebelum melihat Su-er selanjutnya. Kakak Yun Che mengatakan bahwa kamu adalah wanita tercantuk di planet ini, dan sepertinya dia tidak melebih-lebihkan sama sekali. Saudari Su-er, meskipun, ini sebenarnya bukan pertama kalinya aku melihatmu. Petik 2, dia tidak melakukannya, bahkan berani menyerahkannya kepada Chai Zi karena dia tahu kebenciannya mungkin melebihi kebenciannya. Sangat mungkin dia akan mengeksekusinya hanya dengan melihatnya, tidak peduli betapa dia membencinya, dia tidak bisa mengambil nyawanya. Namun, dia adalah ayah kandung Jasmine dan Chai Zi. Yun Che sangat membenci Sing Jue Kong. Pada awalnya, guru Yun Gu hanya menerima dia karena saya memintanya. Namun sekarang, dia semakin bersedia untuk mengajarinya. Saya yakin tidak akan lama lagi seorang dokter terkenal baru akan lahir di alam iblis ilusi. Baru tiga bulan sejak dia memulainya, tapi dia sudah berkembang dengan cepat meskipun dia tidak lagi memiliki ingatan masa lalunya. Itu mungkin karena intuisi supernaturalnya sebagai mantan guru ilahi puncak. Kadang-kadang, dia bahkan mengungkapkan wawasan yang sangat membantu pemahaman guru Yun Gu sendiri. Dia diberi nama Yun Kong setelah dia menerima nama keluarga guru Yun Gu sebagai miliknya. Guru Yun Gu tidak bisa menerimanya sebagai murid, tapi dia mengizinkannya untuk belajar dan melakukan seni pengobatan di sisinya. Aku telah menghapus semua ingatannya. Masih memegang tangan Chai Zi, Yun Che berkata dengan lembut, dia tidak lagi memiliki masa lalu, kekuatan, atau nama. Setidaknya bukan nama lamanya. Chai Zi menyaksikan adegan itu berlangsung tanpa suara dan tanpa bergerak. Punggung Sing Jue Kong setengah membungkuk dalam sikap rendah hati dan hormat. Dia tidak pernah gagal untuk menganggukkan kepalanya dengan serius dan penuh hormat di akhir setiap kalimat Yun Gu. Yun Gu dengan sabar mengajari mantan kaisar bintang dewa seni pengobatan. Yun Che tahu lebih baik dari siapapun bahwa dia adalah dokter terhebat dan guru terbaik di seluruh dunia. Ramuan ini disebut siang wanderer, dan bentuk serta keberadaannya hampir identik dengan ramuan yang disebut rumput perahu hati berdarah. Jika salah satu ramuan disalahartikan sebagai ramuan lain, kemungkinan terburuknya dapat membunuh pasien. Inilah sebabnya mengapa kita harus mengingat setiap bentuk, karakteristik, dan aura ramuan. Itu adalah akar dari semua pengobatan. Ramuan ini sepertinya tumbuh subur, tapi sebenarnya sudah tumbuh subur, rusak dan harus ditinggalkan. Sebaiknya kamu saja panenlah 7 persepuluh daun ini. Untuk melakukannya, Anda membungkusnya dengan sejumlah kecil energi yang dalam dan menyimpannya di dalam batu giyok dingin dalam dua tarikan napas. Itu karena dia adalah Sing Juekong, mantan kaisar dewa bintang sendiri. Jika ada praktisi mendalam alam dewa di sini saat ini, mereka akan sudah berlutut karena terkejut. 1. TN Mungkin mengacu pada pertarungannya dengan Yun Che di mana Yun Che bermimpi menuju kemenangan. Dia tahu itu belum cukup, tapi dia berharap episode ini akan menjadi awal kembalinya. Chai Zee menjadi lasmin kecil yang riang dan bahagia seperti dulu. Langkah demi langkah, sedikit demi sedikit, meskipun dadanya semakin basah, dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas lega dalam pikirannya. Yun Che menutup matanya dan mengencangkan lengannya. Dia membiarkan Chai Zee menangis sepuasnya. Bagaimana orang jahat ini bisa berakhir seperti ini? Sementara mereka adalah, kenapa, kenapa, dia melakukan perlawanan sebelum bersandar sepenuhnya di dadanya? Dia menangis terseduh-seduh sambil air mata mengalir di matanya. Ibu, bibi, kakak laki-laki, kakak perempuan, mereka semua, semua, dia menunduk dan memperhatikan wajah Chai Zee dengan penuh kasih. Tanpa dia, saya tidak akan pernah bertemu jasmin. Aku tidak akan bisa memelukmu saat ini. Setidaknya untuk ini, saya sangat berterima kasih. Yun Che menariknya ke dalam pelukannya dan menjawab, untukku setidaknya, dia melakukannya. Dosanya mungkin sangat besar, tapi, lama kemudian, bibir Chai Zee akhirnya terbuka dan mengeluarkan suara gemetar. Apakah menurutmu, dia pantas menerima ini? Ini, adalah akhir terbaik yang bisa dipikirkan Yun Che untuk Chai Zee. Pada akhirnya, ini adalah solusi terakhir yang dia dapatkan. Dia telah menghapus semua ingatan mantan Kaisar Bintang Dewa dan berhasil menyembuhkan pasien yang sakit dengan tangannya yang penuh dosa. Dia akan menebus dosa-dosanya sampai hari kematiannya secara alami. Sui Mei Yin tiba-tiba teringat sesuatu dan mengulurkan tangan. Di telapak tangannya yang seputih salju ada tiga batu giyok merah terang. Ini untukmu, kakak Yun Che. Oh benar, Sui Mei Yin menyentuhkan jarinya ke World Piercer, dan riak merah muncul energi tertinggal setelah gerakannya. Kalau begitu, aku akan memulai pekerjaanku. Ruang di sini terlalu rapuh, jadi saya harus memperkuatnya sebelum melihat formasinya. Diperlukan waktu sekitar 10 hari untuk menyelesaikan semuanya. Hei, Bibi Mei Yin luar biasa, puji Yun Wuxin dari lubuk hatinya. Tentu saja tidak, jawab Yun Che. Bahkan jika kita mengabaikan sumber daya yang terlibat, Bibi Mei Yin Anda adalah satu-satunya orang di seluruh kosmos yang dapat menyelesaikan formasi spasial mendalam seperti ini dalam waktu singkat. Yang akan segera selesai formasi spasial mendalam yang menghubungkan bintang kutub biru dengan alam dewa berada dalam skala yang jauh lebih kecil daripada formasi dimensi besar itu, namun dia menyadari bahwa skala tersebut masih berada di luar kemampuannya untuk memahaminya. Salah satu contoh yang diberikannya adalah formasi dimensi besar yang menghubungkan alam dewa surga abadi dan tepi kekacauan primal. Dibutuhkan tenaga kerja dan sumber daya dari berbagai kerajaan untuk menyelesaikannya. Dan ini benar-benar merupakan proyek penjelajahan ruang angkasa terbesar yang pernah dilakukan dalam sejarah alam dewa. Yun Che telah memberitahunya bahwa hukum tata ruang alam dewa jauh lebih kuat daripada hukum yang mengatur alam rendah. Sangat sulit untuk melintasi atau menghancurkan struktur ruang alam dewa, bibir Yun Wuxin sedikit terbuka. Itu karena dia terkejut dengan besarnya konstruksi yang dibangun. Tepatnya itu adalah mata dari formasi teleportasi dimensional, jawab Yun Che kepada putrinya sambil tersenyum. Formasi teleportasi lainnya diatur di kotaku di alam dewa, kota Kaisar. Yun, ketika konstruksinya selesai, Anda dapat melakukan perjalanan ke dan dari alam dewa kapanpun Anda mau. Mata formasi, Yun Wuxin menatap ayahnya dengan tatapan ingin tahu, meskipun keluarga iblis ilusi Yun adalah tempat ia dilahirkan, ia pada akhirnya terikat pada klan Xiao di kota awan terapung dengan cara yang istimewa dan tak tergantikan. Bagaimanapun, disanalah dia dibesarkan, di mana nasibnya berubah selamanya, dan di mana dia bertemu Jasmine untuk pertama kalinya. Yun Che berpikir sejenak sebelum menjawab, saya pikir akan lebih baik untuk menempatkannya di Xiao Clan. Faktanya, mari kita letakkan di sini, di halaman ini. Satu, cahaya merah tua yang unik adalah bukti nyata. Mereka jelas mengandung kekuatan ilahi spasial dari penusup dunia, Sui Mei Yin tahu persis di mana letak kekhawatiran terbesar Yun Che. Itulah mengapa dia menciptakan batu suci spasial yang dia beri nama, Walt Jades, untuknya meskipun itu menghabiskan energi yang sangat berharga dari Walt Piercer. Pemilik batu giyok itu mungkin tidak perlu menggunakannya, namun keberadaannya akan secara permanen menghilangkan sisa-sisa kekhawatiran di hati Yun Che, itu karena Walt Jades ditujukan untuk orang yang dicintainya. Dia telah memberi mereka perlindungan terbaik di seluruh alam semesta, tidak ada yang berlebihan. Bahkan jika skenario terburuk, meskipun kemungkinan terjadinya lebih kecil dari setitik debu, terjadi, orang-orang yang dicintainya masih bisa lolos dari bahaya. Sebagai kaisar agung, tidak ada yang tersisa di primal chaos yang bisa mengancamnya lagi. Namun, bukan berarti dia tidak membutuhkan Walt Jades, Yun Che mengepalkan jarinya sedikit. Jika Yun Wuxin tidak ada di sini, dia akan mendorong Sui Mei Yin ke bawah dan menciumnya untuk waktu yang sangat lama, seharusnya tidak mungkin untuk berteleportasi antar alam dewa absolut awal dan alam dewa. Sebelum Walt Piercer muncul, bahkan artefak spasial terhebat pada saat itu, Great Void Cauldron pun tidak mampu melakukan hal seperti itu. Tapi tentu saja, Sui Mei Yin terkikik lagi. Hancurkan saja, dan kamu akan diteleportasi ke kota kaisar Yun bahkan jika kamu berada di dalam alam dewa awal mutlak. Tetapi kemana mereka memindahkan Anda? Yun Che menyadari jawabannya bahkan saat dia menyuarakan pertanyaannya. Mungkinkah, kota kaisar Yun? Alis Sui Mei Yin melengkung menjadi bulan sabit. Jejak yang ditinggalkannya masih hampir tidak terdeteksi, dan hanya membutuhkan maksimal dua tarikan napas untuk menyelesaikan teleportasi. Yang terpenting, ini tidak memindahkan Anda ke lokasi acak dan tidak diketahui. Saya berjanji kepada Anda bahwa mereka lebih baik daripada semua batu ilusi kekosongan yang tersisa di alam semesta saat ini. Namun, penusup dunia telah mampu meregenerasi sejumlah energi ilahi selama beberapa bulan terakhir masa damai, dan saya memutuskan untuk membuat ini dunia jades bersama mereka. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menyuntikannya dengan energi yang sangat besar, dan mereka akan memindahkan Anda ketujuan tidak peduli seberapa jauh Anda darinya. Itu lebih rendah daripada batu ilusi void karena tidak bisa dilacak sepenuhnya. Tapi, men... Sui Mei Yin mengangguk sebelum melanjutkan dengan suara merdu, penusup dunia tidak akan pernah mendapatkan kembali kejayaannya. Oleh karena itu, ia tidak dapat membuat batu ilusi kekosongan lagi. Yun Che menerima hadiah itu dan menghembuskan sedikit energi yang dalam untuk memikirkan cara menggunakannya. Lalu, dia bertanya dengan suara terkejut, Apakah kamu membuatnya menggunakan World Piercer? Hanya tiga yang bisa saya buat. Kamu harus memutuskan siapa yang berhak memilikinya, kakak Yun Che. Matanya terfokus, dan ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Kalau begitu, bantu aku mengelabui ibumu ke kamar malam ini. Sudah tujuh hari delapan belas jam sejak dia mengizinkan saya menyentuh sehelai rambut pun padanya. Aku tidak percaya dia masih marah tentang hal itu. Yang mengejutkannya, Yun Che benar-benar mengangguk setelah mempertimbangkan beberapa saat. Bukan ide yang buruk, Yun Wuxin berkata setengah bercanda dan setengah serius, sederhana saja. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memberiku adik laki-laki dan perempuan. Hei, apakah Anda yakin ini solusi yang baik? Yun Che melirik putrinya yang lucu dengan curiga. Yun Wuxin menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan sedikit membungko ke depan. Penampilannya saat ini adalah penampilan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang luar yang terbiasa dengan topengnya yang dingin dan tinggi. Jika Anda tidak keberatan, saya mungkin punya solusi untuk masalah Anda. Cukup, cukup, gelombang sakit kepala menyerang Yun Che. Kedua Walt Jade di tangannya tiba-tiba terasa panas karena suatu alasan. Bibi, Bibi Mei Yin mencurahkan keringat dan darahnya untuk menciptakan ketiga giyok dunia ini. Meskipun dia memberikan semuanya padamu, aku yakin dia benar-benar ingin kamu mengalungkannya di lehernya dengan kedua tanganmu sendiri. Bibi Chai Zee terlihat sangat tidak bahagia karena suatu alasan. Akan menjadi ide yang buruk untuk membuatnya semakin marah. Bibi Lingki tumbuh bersama ayah, dan semua orang tahu seberapa dekat kalian berdua. Bahkan aku akan merasa kasihan padanya jika kamu tidak memberikannya. Bibi Kai Yi mungkin terlihat paling tidak peduli, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Bibi Chang Yue dan Bibi Lingyer adalah yang paling lembut di antara mereka semua, jadi mereka tidak akan pernah memperebutkannya. Mereka pasti akan merasa kecewa di dalam hati. Jadi, kepada siapa kamu akan memberikan dua batu giyok yang tersisa, ayah? Nada suaranya serius, tapi ekspresi cerianya persis sama dengan yang ada di wajah Sui Mei Yin beberapa saat yang lalu. Secara pribadi, saya ingin ibu dan tuan memilikinya, tetapi saya mengerti. Meskipun menurutnya tindakan pencegahan ayahnya terlalu berlebihan, dia dengan patuh menerima giyok dunia dan mengagumi cahaya uniknya sejenak. Kemudian, dia dengan hati-hati menyimpannya di dalam ikat pinggangnya, Yun Che meletakkan salah satu batu giyok dunia di tangan Yun Wuxin dan menasihati dengan serius, jangan pernah menyimpannya di artefak spasialmu. Sebaliknya, simpanlah hal itu pada diri Anda setiap saat. Jika hal yang tidak terpikirkan terjadi, Anda akan dapat segera berteleportasi ke kota Kaisar Yun. Pakai ini, Wuxin, Sui Mei Yin mengedipkan mata penuh arti pada Yun Che sebelum memutar pinggang halusnya dan melambaikan World Piercer. Selembar cahaya merah tipis segera melebar dari harta karun surgawi dan menyelimuti seluruh ruang dalam jarak 10 km darinya. Tentu saja dia marah. Yun Wuxin memutar matanya ke arah Yun Che. Bagaimana mungkin dia tidak melakukannya setelah dia melihat apa yang kamu lakukan pada bibi? Jika dia tidak berhati lembut seperti dia, aku, aku akan mengabaikanmu seperti ibu. Huff, Yun Che mencoba, tapi dia tidak bisa memikirkan apapun yang sesuai dengan bobot di balik kata-kata Linger. Dia menjawab ragu-ragu, apakah, apakah Kai dan Chai Zee bertengkar atau semacamnya? Coba tebak, suamiku. Su Linger berkedip manis, sungguh kekhawatiran yang tidak perlu. Yun Che tertawa kecil sebelum bertanya. Jadi, hal penting apa yang ingin kamu bicarakan denganku, Linger? Ya, ya, terserah katamu, suamiku. Mata Su Linger sedikit melengkung karena gembira. Saya yakin Wuxin juga mengalami hal yang sama. Dia mungkin berulang kali meminta adik laki-laki atau perempuan, tapi aku yakin dia benar-benar khawatir dia akan kehilangan sebagian cintamu kepada calon adiknya. Miliknya kulit, kepala menjadi mati rasa hanya dengan memikirkannya. Huff, Yun Che menghembuskan napas melalui hidungnya, menyilangkan tangan dan berpura-pura tidak peduli. Ini adalah masalah umum bagi para dewa naga, dan aku memiliki garis keturunan dewa naga, jadi mau bagaimana lagi? Tapi tidak semuanya buruk. Akan sangat mengerikan jika 10.000 tahun kemudian, jumlah keturunanku bertambah hingga puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu seperti beberapa realem king atau kaisar dewa di alam dewa. Ini semakin serius. Bahkan putrimu yang berharga mulai mengkhawatirkanmu, Sulinger menggoda Yun Che setelah tiba di sisinya. Oke, Yun Wuxin buru-buru menyetujuinya sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Dia bahkan tidak berani menatap wajah Yun Che sebelum pergi. Saya tahu, A tersenyum, jawab Sulinger sambil berjalan ke arah mereka. Bisakah kamu bermain dengan Yongning sebentar, Wuxin? Ada sesuatu yang sangat gelombang penting yang ingin aku bicarakan dengan ayahmu. Baru sekarang Yun Wuxin menyadari kedatangan baru. Karena panik karena kemungkinan dia telah benar-benar melukai harga diri ayahnya, dia berkata dengan tergesa-gesa, Bibi Linger, saya, saya hanya bercanda dengan ayah. Mendengus ke kanak-kanakan tiba-tiba terdengar dari bawah. Ekspresi canggung Yun Che segera berubah menjadi lebih buruk. Pof, kau tahu, tidak ada gunanya menjelaskan sesuatu kepada pasangan yang sedang marah, bukan? Apalagi aku, Yun Wuxin menyembunyikan kekek sebelum melanjutkan dengan wajah datar, ditambah lagi, apa kesalahan ibu padahal sebenarnya kamulah yang tidak bisa memberiku adik laki-laki atau perempuan? Aku punya lebih banyak bibi daripada yang bisa kuhitung, dan jangan berpura-pura bahwa kamu belum pernah bersama mereka selama ini ketika ibuku mengabaikanmu. Bukan seperti itu, Yueli dan aku, tentu saja tidak. Faktanya, mereka melakukannya dengan baik saat ini. Su Linger maju selangkah dan mendekatkan wajahnya hingga bibirnya hampir menyentuh pipi Yun Che. Kemudian, dia berbisik dengan suara pelan, apalagi yang sangat penting selain masalah antara kamu dan Sister Ling Ki. Saya belum memikirkan hal ini sampai sekarang karena Anda menghilang selama bertahun-tahun, tetapi, gejala, Anda tetap ada bahkan setelah Anda kembali. Setelah mencari solusi atau bahkan alasan selama beberapa bulan terakhir namun tidak membuahkan hasil, saya akhirnya memutuskan bahwa saya harus berkonsultasi dengan guru mengenai hal tersebut. Yun Che sendiri telah memikirkan hal ini sejak lama. Tubuh yang ditempa dengan cara ilahi tidak dapat disentuh oleh efek negatif dari jiwa. Dua, Namun, setelah kamu meningkatkan semua kultivasi kami ke alam asal ilahi menggunakan air kehidupan ilahi, dan aku menghabiskan beberapa tahun terakhir setelah saya terbiasa dengan tubuh dan energi mendalam dari jalan ilahi, saya menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Hambatan mental ini mungkin mempengaruhi manusia fana, tetapi tidak pernah mempengaruhi praktisi mendalam surgawi seperti Anda. Selama bertahun-tahun, saya percaya bahwa jiwa Anda telah mengalami hal yang sama, menciptakan semacam hambatan mental karena dia adalah bibi kecilmu. Bagaimanapun, kamu telah mempercayai dia sebagai saudara-saudarahmu selama 15 tahun. Penilaian guru persis sama dengan penilaian saya, kata Sulinger. Jika tubuh benar-benar sehat, dan pria tidak bereaksi berbeda terhadap wanita lain, maka itu hanya masalah psikologis. Apa? Apa yang guru katakan? Yunce mencoba untuk tetap tenang, tapi dia hanya setengah berhasil ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mengunjungi tuannya tanpa merasakan kecambungan yang luar biasa. Gelombang, Akeong tanda pagar persen. Yunce mengerang di dalam kepalanya. Dia hanya perlu menambahkan bagian terakhir itu. Itu tidak penting, hehi. Su, Linger nyaris tidak bisa menahan tawa melihat ekspresi Yunce. Dia melanjutkan dengan nada menghibur, kamu benar-benar tidak perlu memikirkan hal ini. Semua orang tahu bahwa suami kami adalah pria terhebat, terkuat, dan paling jantan di seluruh dunia, kecuali Kak Lingki. Yunce meletakkan tangan di dahinya. Tuan tidak bodoh lo, don't jangan khawatir, suami. Saat aku berbicara dengan Tuan kita, aku memastikan untuk menyebutkan bahwa itu adalah suami orang lain. Impotensi adalah penderitaan terbesar bagi siapapun, dan Kaisar Agung Alam Dewa tidak terkecuali. Berhenti, berhenti, berhenti. Yunce menyela, bisa dibilang lembut atau apalah, tapi jangan pernah menggunakan kata itu. Juga, apa, kamu memberi tahu tuanku tentang hal ini? Belum, jawab sulinger perlahan dan serius. Tapi aku sudah memberi tahu tuanmu tentang impotensi anehmu setiap kali kamu menghadapi saudari Lingki, dan dia berkata. Keterkejutan Yunce berubah menjadi kegembiraan yang tak terkendali. Apakah kamu akhirnya mengetahui alasannya? Terkejut dan sedikit sedih, sulinger berhenti menjabat tangannya dan bertanya dengan suara malu-malu. Kamu, kamu benar-benar ingin merahasiakannya. Tidak, namun, Yunce menolaknya tanpa ragu-ragu. Sebenarnya, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini lagi, linger. Baik anda maupun sister Lingsi telah lama terpaku pada hal ini, dan ini adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk menyelesaikannya. Ini yang dapat saya pikirkan. Tolong, selesaikan dirimu dan ikutlah denganku. Oke, guru akan menemukan cara untuk memecahkan masalah ini. Su Lingar menjulurkan lidahnya sedikit sebelum meraih pergelangan tangan Yunce dan menggoyangkannya ke depan dan ke belakang. Suamiku, aku tahu kamu tidak menyukai ini, tapi inilah guru Yunbu yang sedang kita bicarakan. Anda tahu tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak dapat dia obati. Anda ingin saya mengikuti Anda bertemu guru. Yunce menghela nafas dengan suara tak berdaya. Guru mengakui bahwa dia bingung, karena masalahnya bukan pada fisik maupun mental. Itu sebabnya dia meminta saya untuk membawa, pasien, itu kepadanya untuk pemeriksaan sebenarnya. Apakah Anda mengerti mengapa saya ada di sini sekarang? Bahkan jika keberadaan transcendental seperti itu memang ada di dunia, kenapa di primal chaos akankah mereka mengutuknya dengan sesuatu yang tidak masuk akal? Tapi apa yang mungkin bisa mengutuknya? Di dunia ini di mana jalan surgawi sendiri takut padanya, dan raja naga dihancurkan olehnya seperti seekor semut. Ini bukanlah penyakit yang dia derita. Tidak, ini adalah kutukan yang tidak terlihat. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa itu bukanlah masalah fisik atau mental. Itu sebabnya dia sangat bingung dengan hal itu. Faktanya, budidayanya di bidang ini telah melampaui seni penyembuhan dan menjadi batas yang merupakan esensi sebenarnya dari kehidupan itu sendiri. Dia sendiri adalah seorang dokter yang jenius. Seni penyembuhannya telah lama melampaui Yun Gu, terutama setelah dia mengembangkan keajaiban kehidupan ilahi hingga selesai, persis sama seperti dulu. Adiknya akan langsung layu seperti bunga. Namun, saat dia menerkam Xiao Lingqi, setelah dia kembali ke bintang kutub biru, Su Ling'er, Chang Yue, Chu Yue-chan, Permaisuri Iblis Kecil, Feng Shue-er, dan banyak lagi, semua orang telah mengetahui secara pasti betapa kuatnya darah draconik dan tubuh dewanya. Dia telah bekerja keras selama tujuh hari tujuh malam berturut-turut dan tetap energi seperti pada hari pertama. Bukan itu, Yun Che mengambil kembali tangannya untuk meyakinkannya. Saya hanya tahu bahwa guru pun tidak akan mampu menyelesaikan ini. Namun jangan khawatir, suatu hari nanti, aku akan mencari tahu alasannya sendiri. Tunggu, sebentar, panduan surga yang menentang dunia. Kurang dari, span lebih besar dari, tidak. Su Ling'er menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, dia justru menolak permintaan tuannya ketika dia menawarkan untuk memeriksa kepalanya dan melihat apakah ada peluang untuk memulihkan ingatannya. Omong-omong, dia belum meminta guru untuk mengembalikan ingatannya yang hilang. Bukan. Yun Che bertanya. Saya mengerti. Su Ling'er tampak berpikir, tapi dia tidak melanjutkannya lebih jauh. Mungkin dia akan mengunjunginya suatu hari nanti. Mungkin dia tidak akan pernah melakukannya. Terserah dia untuk memutuskan. Chai Zee tidak keberatan dengan perlakuan Yun Che terhadap Sing Juekong. Tapi dia yakin dia tidak ingin ada orang yang tahu bahwa dia adalah orang yang baik hati, ayahnya. Dia adalah orang berdosa yang pantas mendapatkan satu juta kematian, tapi aku tidak bisa mengeksekusinya karena beberapa alasan, jawab Yun Che. Masa lalunya tidak penting. Perlakukan saja dia seperti kamu memperlakukan orang lain. Oh benar? Su Ling'er tiba-tiba bertanya, siapa Yun itu Kong orang yang kamu bawa pulang? Dia tidak memiliki energi atau bahkan ingatan yang dalam, tetapi Anda tetap berusaha mengaburkan identitasnya. Kamu hanya membuat kami semakin penasaran. Kamu tahu itu. Melihat ekspresi Yun Che yang damai namun tegas, Su Ling'er mengerti bahwa tidak ada gunanya mencoba mengubah pikirannya. Sangat baik. Saya hanya berharap guru tidak mengoceh lagi tentang menyembunyikan penyakit karena takut berobat. Lagi ada beberapa alasan. Pertama, dia adalah praktisi terkuat di seluruh alam semesta. Kedua, terlalu banyak hal yang harus dia kejar setelah dia akhirnya bisa kembali ke rumah. Bukan berarti manual itu tidak terlintas di benaknya sama sekali, tapi dengan cepat terkubur oleh hal-hal lain. Tapi sekarang, dia merasa harus mencari tahu isinya karena suatu alasan. Sekarang setelah dipikir-pikir, dia belum meminta Xiao Ling'i untuk menguraikan panduan surga penentang dunia terakhir yang diberikan Kaisar Iblis Pemalus Surga kepada Sui Mei Yin sebelum dia pergi. Dan Sui Mei Yin telah meninggal kepadanya nanti, yang cukup mengherankan, kemampuan Xiao Ling'i untuk melunakkan pria itu dalam sekejap bukanlah hal yang paling aneh dalam dirinya. Fakta bahwa dia entah bagaimana bisa menguraikan panduan surga yang menentang dunia yang ditulis menggunakan teks ilahi dari awal mutlak adalah jutaan kali lebih aneh dari itu. Juga, saat kamu berbicara dengan Ling'i nanti, tolong beritahu dia bahwa hanya aku yang masih belum bisa melupakan diriku sendiri. Oke. Aku tidak ingin dia mulai bertanya-tanya apakah dialah masalah sebenarnya. Haha, kekhawatiranmu tidak perlu. Dia tidak seseram yang Anda bayangkan. Ketegangan dan kekhawatirannya hampir terlihat jelas di matanya. Jadi, sejujurnya saya sedikit gugup. Saya khawatir saya akan gagal dan meninggalkan kesan buruk padanya. Selama dua hari terakhir, saya memikirkan bagaimana saya harus berbicara dan bertindak di hadapannya. Err, dia tidak bisa mengatakan itu tidak benar. Xiao Ling'i menggelengkan kepalanya secara refleks, tapi dia mengangguk perlahan setelah dia selesai memproses kata-katanya. Setelah bertemu Mei Yin dan Chai Zi, saya menyadari bahwa Dewi Alam Dewa benar-benar berbeda. Dan aku bahkan belum pernah bertemu dengan kakak perempuanku yang baru, yang bernama Mu Suanyin. Saya mendengar bahwa dia sangat bermartabat, dan dia pernah menjadi tuanmu. Mei Yin bahkan mengatakan bahwa tidak ada wanita lain yang lebih kamu hormati dan dengarkan selain dia. Yun Che duduk di samping Xiao Ling'i dan melingkarkan lengannya di pinggangnya seolah itu adalah hal paling alami di dunia. Akhir-akhir ini kamu sering melamun. Apakah ada sesuatu dalam pikiranmu? Puff! Xiao Ling'i menahan tawanya. Seseorang merasa menantang hari ini. Tunggu saja sampai hari pernikahan Wu Xin. Aku akan berada di sana ketika aktingmu berantakan. Aku mengusirnya. Dia berumur 20 tahun. Dia tidak seharusnya berada di dekat ayahnya seperti bayi. Yun Che menghampiri Xiao Ling'i sambil mengatakan ini. Xiao Ling'i berbalik dengan senyum indah di wajahnya ketika dia mendengar langkah kaki pria itu di belakangnya. Kamu datang, Che kecil. Bukankah kamu seharusnya bersama Wu Xin sekarang? Yun Che telah kembali ke halaman Xiao Ling'i dan melihatnya duduk dengan dagu di antara kedua tangannya dan memperhatikan rak anggur yang dia tanam sendiri. Dia mengenakan gaun hijau giyok yang menonjolkan bahunya yang sempurna dan pinggangnya yang halus. Wajahnya yang damai dan anggun tampak seperti tidak akan pernah ternoda oleh kekotoran dunia fana. Meskipun Sui Mei Yin sedang menata ulang ruang di sekitar seluruh kediaman Xiao, tidak banyak orang yang benar-benar memperhatikan aktivitasnya. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik. Dia benar-benar ingin menghukum Xin Jue Kong, tapi sepertinya dia malah menyelamatkannya. Begitu, Yun Che mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak begitu tahu bagaimana perasaannya tentang hal ini. Dia mengatakan bahwa orang yang membawanya ke sini, menyebutnya sebagai orang berdosa yang tidak dapat diampuni, dan semakin lama dia bekerja dengan guru, semakin dia semakin takut dan menolak masa lalunya sendiri. Itu sebabnya dia yakin bahwa dia tidak ingin mendapatkan kembali ingatannya. Bahkan tanpa mempedulikan latar belakang keluarga, pengaruh dan status, penampilannya bahkan lebih rendah dibandingkan dengan Feng Shui-er atau Little Demon Empress, apalagi seperti kiannya Ying-er atau Chi-Wi-yao, kurang dari, span lebih besar dari, lagi pula. Semua wanitaku tahu tidak ada orang yang lebih dekat dan lebih penting bagiku selain kamu. Ling Kiku, kurang dari, span lebih besar dari, itu adalah pertama kalinya dia melakukannya. Dan aku membutuhkan dua hari dua malam aktivitas tanpa henti untuk akhirnya memuaskannya. Yun Che menghela napas pendek. Itulah mengapa orang mengatakan Anda tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Terkadang apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan, ya, tapi di lain waktu, ya, siapa yang tahu. Mungkin orang paling menakutkan yang pernah kamu temui juga paling, hehehehe. Bagaimanapun, yang ingin kukatakan adalah kamu tidak perlu merasa gugup saat berada di dekatnya. Hek, siapa bilang dia tidak lebih gugup daripada kamu? Apa, Xiao Ling Ki tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Ini rahasia lainnya? Lanjut Yun Che, apakah kamu tahu bagaimana Suanyin dan aku berubah dari guru dan murid menjadi sepasang kekasih? Tidak lama setelah aku menjadi muridnya, dia, uh, memaksakan diri padaku saat kami berada di tempat bernama Penjara Inferno Penguburan Dewa Kuno. Mata dan mulut Xiao Ling Ki melebar pada saat yang bersamaan. Oh, ya, Yun Che menyatakan dengan penuh keyakinan, saat dia berada di hadapan orang luar, dia bisa membekukan seseorang menjadi es loli dengan kedua matanya. Tapi di tempat tidur, wah, bahkan sepuluh suir dan sembilan kai pun tidak sebanding dengannya. Kedekatannya menyebabkan jantung Xiao Ling Ki berdebar kencang. Dia bertanya dengan ragu-ragu, Anda mengatakan bahwa saudari Suanyin adalah orang seperti itu. Saya akui bahwa Suanyin terlihat sangat bermartabat, bahkan sangat menakutkan. Namun, dia tiba-tiba merendahkan suaranya dan memasang ekspresi nakal di wajahnya. Pernah mendengar ungkapan, di luar dingin, di dalam panas. Namun, dia juga tidak ingin mengungkapkan perasaannya di depan Yun Che. Dia tidak ingin dia mengkhawatirkannya, mustahil untuk tidak merasakan kesedihan dan rasa rendah diri setiap kali dia melihat wanita di sekitar Yun Che. Dia terlalu biasa-biasa saja, terlalu rendah hati. Dia hanya merasa tidak pantas bersama mereka, dari semua wanita yang dicintai Yun Che. Dialah satu-satunya yang sempurna rata-rata, sedangkan untuk Chi Wu Yao, Kianye Ying Er, Sui Mei Yin, Chai Zi dan Musuan Yin, Mereka berdiri di ketinggian yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Chang Yue adalah permaisuri Chang Yue, Feng Suer adalah Dewi Phoenix, Huan Kai adalah permaisuri iblis kecil dari alam iblis ilusi, Sulinger adalah murid dari Santo Medis yang dihormati di dunia, dan Chu Yue Chan adalah master istana awan beku dan ibu dari Yun Wuxin. Oh, baiklah. Dia secara tidak sengaja membayangkan beberapa adegan aneh di benaknya setelah mendengarkan Yun Che. Tersipu, dia menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan rasa malunya. Tiga, TN, Yun Che sudah mati, tapi dia benar. Sungguh intip, kawan. Dua, TN, ini menjelaskan mengapa EHGE tidak bisa mati begitu saja atau bahkan menjadi gila meskipun kondisi mentalnya. Tubuhnya terlalu kuat meskipun pikirannya hancur. Satu, TN, saya pernah membuat bingung pembaca di bab-bab sebelumnya, jadi berikut penjelasannya. Formasi biasanya memiliki inti yang dalam bahasa Cina disebut, mata, formasi. Ibarat orang menyebut pusatnya sebagai badai, mata, badai. Anda memerlukan dua formasi teleportasi untuk menghubungkan dua tempat, itulah sebabnya Anda memerlukan dua inti atau mata untuk mengaturnya dengan benar. Dia bergumam pada dirinya sendiri tetapi tidak menunjukkan dirinya atau meninggalkan area tersebut. Dia berada di luar jangkauan persepsi Yun Che dan mengawasi dia dan Ling Ki dalam diam. Huff, tidak ada yang tidak bisa dia katakan untuk membujuk seorang gadis, bukan? Tentu saja, dia tidak bisa langsung muncul. Jika dia melakukannya, adegan mesra ini akan langsung berubah menjadi cerita horror. Setelah mengetahui kedatangan Sui Mei Yin dan Chai Zi, dia akhirnya tidak bisa menahan ketidaksabarannya dan memutuskan untuk memberi Yun Che kejutan yang menyenangkan. Sementara itu, Mu Suanyin sedang memperhatikan Yun Che dan Xiao Ling Ki yang sedang berpelukan di balik awan tipis di langit. Tidak ada yang memperhatikannya karena efek Moon Splitting Casket. Tiga, dia mengerti bahwa Yun Che sedikit melebih-lebihkan demi dirinya. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa hal itu berhasil menghilangkan kegugupan dan ketegangannya. Jika surat-ulat, dia tidak dapat men Multip font-ulatnya di dunia. Tidak Mr. Jika suara, dia tidak dapat menerapkan untuk WPAlright U Ir Ether datang-kegugupan danwe sebenarnya. Ini adalah jok � OR dotIZ- office, melakukhan ber frågor.